Oh, sebentar. Masih nunggu ternyata ke YouTube-nya. Oke, sudah live nih. Bisa dicek di YouTube. Oke. Baru satu orang yang nonton? Mungkin kita tunggu. Halo semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat berbuka puasa, selamat beribadah di bulan Ramadan. Mungkin juga sekarang masih ada yang siap-siap buat sholat terawih atau mau sholat terawih di rumah karena mau nonton kita. Kali ini kita akan segera mulai CAT Talks. Kali ini agak berbeda karena CAT Talks kali ini kita sebelum masuk ke materi, kita akan bincang-bincang dulu dengan para trader perempuan lulusan CAT Institute. Wah, sudah banyak nih yang bergabung. Selamat malam semuanya. Dari mana saja yang bergabung? Bisa ditulis mungkin ada yang dari kota lain selain Jakarta? Atau mungkin ada yang dari luar negeri? Oke, sebentar saya cek sudah berapa nih yang bergabung. Baru 61. Wah, ada yang dari Jambi, dari Riau, dari Malang, dari Sumba, dan Pasar. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam para traders dan pemirsa sekalian. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di CAT Talks. Episode kali ini kita akan membahas mengenai how to create winning strategy bersama para trader perempuan lulusan CAT Institute. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dulu dengan trader-trader yang hari ini sudah bergabung, yang cantik-cantik ini. Mungkin kita akan kenalan dulu. Oke. Yang pertama, ini ada tentunya ada Ibu Insinyur Diyah Kusumawardhani CAT. Profesinya sekarang sebagai manajer operasi dan trader. Ibu Diyah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ibu Diyah adalah lulusan CAT Institute Badge 10, yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga aktif sebagai trader, serta karyawan di sebuah perusahaan inspeksi penunjang migas. Agak jauh ya, Bu, dengan trading ya, Bu. Iya. Nah, di tengah kesibukannya, Bu Diyah juga ternyata punya akun tips trading ya, Bu, di Instagram. Iya, betul. Iya, mungkin teman-teman bisa follow di at Fistrogold. Dan Bu Diyah ini mulai trading sejak 2013. Oke, Bu Diyah. Selanjutnya, kita akan ke Ibu Olivia Basuki. Ibu Olive, selamat malam. Selamat malam semua, teman-teman. Nah, Bu Olive ini adalah lulusan CAT Badge ke-18, pernah bekerja di broker selama 3 tahun, dan sekarang adalah seorang financial planner di salah satu bank swasta. Oh, sekarang masih, Bu, enggak? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang ya, trader aja. Oh, trader aja. Nah, Bu Diyah, eh, sorry, Bu Olive ini pengalaman tradingnya sudah dari tahun 2001, jadi sudah 20 tahun ya, Bu? Iya, kebetulan. Panjang sekali ya. Terjebak di dunia trading. Enggak apa, Bu. Kalau terjebak di dunia trading tapi cuan kan, alhamdulillah. Nah, sejak 2001 di market forex dan terjun di saham sejak tahun 2008 hingga kini. Bu Olive juga, selain trader, juga seorang entrepreneur. Lalu ada Bu Tina. Kayaknya kita keputus ya dari Bu Tina ya. Halo, Bu Tina. Oke, sepertinya Bu Tina mungkin sedang ke toilet kali ya. Ya, ini yang ketiga, kita ada Bu Kristina Haryadi. Bu Kristina Haryadi sekarang adalah seorang trader dan advisor. Memiliki pengalaman sebagai banker sejak tahun 2005 dan tertarik mempelajari trading melalui CAT Institute di batch ke-10. Sekarang aktif menjadi trading advisor. Ibu Kristina aktif trading di market saham maupun forex. Gitu. Tentu saja hal ini membuktikan. Hadir. Hadir, oke. Bisa diaktifkan kameranya, Bu? Kameranya belum bisa aktif ini. Oh, belum bisa aktif. Bisa tolong di ini ya. Oke, Bu. Nah, yang selanjutnya ini ada Master Gemah. Pak Gemah adalah ya orang-orang taulah CEO dan founder Astronacy International. Bisa dilihat gelarnya panjang banget. Nah, kebetulan malam ini Pak Gemah akan hadir, tapi mungkin agak terlambat sedikit karena Pak Gemah ada pekerjaan lain nanti akan menyusul kita. Nah, di tengah-tengah kita selain ada ibu-ibu trader dan juga nanti ada Pak Gemah, juga ada Kak Ruth. Halo, Kak Ruth. Hai, Kak Sinta. Nah, Kak Ruth ini adalah trader dan juga seorang analis di Astronacy. Ya, udah tahu lah ya. Kan sering ini ngobrol sama Kak Ruth ya. Kita punya acara ya, Kak Ruth, di Tanya Saham bareng Kak Ruth. Yoi, Kak Sinta. Yoi, Kak Ruth. Oke. Nah, teman-teman, para pemirsa sekalian, malam ini memang agak berbeda. Tadi yang sudah saya bilang bahwa malam ini selain kita akan bincang-bincang soal temanya, yaitu how to create winning strategy, kita juga akan ngobrol-ngobrol soal how women respond to financial market. Nah, kita tadi sudah berkenalan dengan tiga trader perempuan lulusan CIT Institute. Kita akan bicara soal women responding to financial market. Jadi, sebenarnya tema ini buat saya ya sebagai perempuan agak sebel-sebel gimana gitu. Soalnya kalau perempuan tuh harus ada gitu ya, ngomongin how women respond to financial market. Tapi kalau laki-laki tuh nggak pernah ada how men respond to financial market gitu. Jadi, seakan-akan trading itu memang didesain hanya untuk laki-laki ya. Padahal kan enggak ya, kita kan diciptakan sama gitu. Nah, buat yang pertama mungkin saya ke Bu Olive dulu deh, Bu Olive. Yang sudah trading selama 20 tahun. Nah, di dunia yang kayaknya milik laki-laki ini, Cie. Pasti Bu Olive yang sudah trading selama 20 tahun punya dong kawan trader laki-laki. Nah, menurut Bu Olive, ada nggak sih perbedaan secara gender nih saat trading antara perempuan dengan laki-laki? Misalnya dalam pengambilan keputusan atau psikologi tradingnya gimana gitu? Kalau menurut Bu Olive gimana? Memang kebetulan dari dulu berarti lingkungannya itu 90% laki-laki memang. Perempuan itu hanya rata-rata di back office ya. Atau nggak ada yang tradernya paling dua anak atau tiga anak aja. Ya, sisanya semua laki-laki. Nah, kalau misalnya untuk pengambilan keputusan ya, dari selama ini saya bergaul sama mereka nih ya. Kebanyakan kalau laki-laki sih lebih nggak sabar. Oh, gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya secara analisa, kita kan suka ngobrol-ngobrol nih ya. Analisa mungkin sama target profitnya di mana, stop loss di mana. Tapi kalau mereka lihat running, target mereka itu mereka udah lupain. Jadi, mereka udah sebelum, ah kayaknya ini udah nyampe segini, udah keluarin aja. Kalau perempuan, saya lihat lebih sabar. Oke, saya tunggu di sini. Ini belum nyampe kok. Ya udah aja, saya tungguin di sini gitu. Sama satu lagi untuk masuk posisi besarnya lot itu laki-laki lebih berani dibanding perempuan. Itu perbedaan yang cukup besar kalau yang saya lihat selama ini sih. Kalau dari perbedaan perempuan sama laki dari entry lotnya sama kesabaran nunggu target profitnya itu. Oke. Kalau menurut Bu Tina nih, yang mukanya baru muncul. Halo Bu Tina. Selamat malam. Malam. Nah, menurut Bu Tina gimana sih, apa namanya, ada nggak sih dalam trading itu perbedaan secara gender gitu loh? Maksudnya yang ditentukan oleh gender. Kalau perempuan itu gimana? Kalau laki-laki itu gimana kalau trading? Kalau menurut saya sih, antara laki dan perempuan, saya lihatnya sih sama aja ya sebenarnya. Cuman trader wanita ini memang jarang. Kalau kita lihat persentasenya pasti jauh. Kita sendiri jauh banyak cowok ya daripada cewek ya. Dilihat aja dari misalnya contoh, gampangnya ketika saya join CAT. Itu ceweknya, cuman saya dan Bu Dia ya kayaknya Bu Dia ya. Jadi, dari sana kelihatan sih kayaknya memang sebenarnya sama, cuman trader wanita ini sangat sedikit compare sama laki-laki. Tapi kalau mengenai bentuk tradingnya dan lain-lainnya, saya rasa itu kembali ke profil resiko masing-masing orang. Yang menurut saya itu antara cewek dan cowok mungkin bisa beda ya. Bisa jadi cowok lebih agresif seperti kata Bu Olivia tadi. Lebih agresif ketika dia buka lot atau pasang atau taruh moda mungkin gitu ya. Kalau cewek bisa jadi lebih hati-hati. Cuman ya secara garis besar saya rasa sih ya sebenarnya sama sih. Kembali profilnya aja yang mungkin nanti beda-beda. Oke, berarti kalau menurut Bu Dia gimana? Tadi kan kalau kata Bu Olive itu laki-laki mungkin agak lebih impulsif gitu kali ya. Gak sabaran gitu. Terus juga lebih agresif. Kalau menurut Bu Tina sebenarnya sama aja. Tapi jumlahnya aja mungkin perempuan juga belum banyak terinformasi gitu soal trading. Kalau menurut Bu Dia gimana? Kalau saya sih ngeliatnya mungkin sama aja. Apalagi saya tuh pengalaman. Kan saya ada mulai membuka kelas nih sejak tahun lalu. Saya membuka kelas untuk tips-tips trading. Nah entah kenapa justru banyak yang wanita yang gabung juga gitu. Jadi memang saya pikir mungkin sama aja. Tapi memang sih kalau saya lihat jiwa beraninya tuh lebih banyak yang cowok gitu. Jadi kalau mau main hajar lot tuh yang cowok lebih duluan gitu. Lebih cepat. Tapi yang lainnya sih selebihnya sama saya bilang. Oke. Jadi kalau menurut Bu Dia tuh lebih ke agresifitas laki-laki gitu ya. Iya. Lebih menonjol. Kalau soal hajar-hajar lot gitu ya. Emang kalau dimana-mana laki-laki tuh emang kalau mau buang duit tuh gak ini ya. Nggak pikir-pikir. Jadi curhat saya. Oke. Menarik banget gitu. Jadi kalau tadi bedanya mungkin lebih kayak itu. Tapi kalau cara kerjanya sebetulnya sama aja atau gimana sih perempuan sama laki-laki? Menurut Bu Tina? Pastinya sih ada bedanya ya. Ada bedanya. Tapi perbedanya ini saya rasa juga dari backgroundnya masing-masing ya. Bisa jadi karena mungkin yang wanita ini backgroundnya dia memang bukan orang yang pegang. Maksudnya pegang modalnya. Makanya kalau tadi dibilangkan cowok mungkin dia berani nih hajar lotnya lah. Secara dia mungkin yang punya penghasilan atau yang punya porsi gede. Kalau saya lihat itu sih. Jadi backgroundnya yang membedakan. Tapi kalau misalnya dalam situasi mungkin faktor backgroundnya sama. Saya rasa itu sama sih sebenarnya ya. Sebenarnya sama. Kalau saya lihatnya gitu. Cuma kesempatan yang didapat wanita. Maksudnya wanita ini kesempatannya mungkin nggak sebanyak laki-laki mungkin ya. Antara mungkin mereka mesti. Mungkin ya. Kayak tadi pembukanya. Sinta tadi kan perlu ngurus rumah tangga atau lain-laki mungkin hal-hal seperti itu yang pengaruh ya. Tapi secara kalau misalnya backgroundnya sama-semua tuh saya yakin sama sih sebenarnya. Sama. Nggak. Nggak berbeda. Nggak berbeda ya. Asalkan perempuan ini punya keleluasaan untuk misalnya mengelola uangnya sendiri gitu. Kalau uang rumah tangga kan beda kan ya. Karena kan mesti. Iya mesti mikirin anak, mesti mikirin apa namanya rumah. Tapi kalau kondisinya sama-persin saya rasa itu sama ya. Karena trader itu ya memang dia kurang lebih basicnya nanti akan sama. Nanti cara tradingnya ya kurang lebih mungkin plotnya berapa atau gimana. Nah itu kan kembali lagi ke mungkin pegangan modal masing-masing berapa. Itu di sana sih. Saya rasa berbeda di situ ya. Backgroundnya memang beda. Oke oke. Ini berhubung karena ada Kak Ruth di sini lagi nimbrung. Kak Ruth. Gimana nih kalau menurut Kak Ruth. Nah ibu-ibu jadi sekarang ini di Astronaci analis tuh ada banyak banget. Ada berapa Kak Ruth? Ada sembilan ikut Pak Gemma. Oh iya ada sembilan itu udah bareng sama Pak Gemma ya. Dan Kak Ruth adalah satu-satunya analis perempuan di sini. Keren-keren. Keren. Mungkin Kak Ruth boleh cerita dulu. Gimana sih Kak Ruth kalau misalnya orang-orang di luaran gitu. Ngelihat Kak Ruth sebagai trader gitu. Pasti kan orang yang, wih trader nih perempuan nih. Apalagi analis. Gimana sih rasanya jadi analis perempuan? Oke. Kalau rasanya sih sebenarnya kayak lucu aja. Wah ini teman-teman saya cowok semua nih. Tapi kan background dulu kan teknik juga nih Kak. Jadi nggak terlalu begitu ada penyimpangan antara cowok dan cewek. Jadi hampir sama-sama aja. Dan kalau untuk ketika kita trading bareng nih misalnya sama teman-teman analis. Wah itu pasti kelihatan nih. Kalau yang cowok tuh betul kata Bu Diah tadi atau Bu Olive gitu. Biasanya bisa lebih berani. Tapi kadang kita yang jadi polisinya. Eh inget nih money management kalian. Jangan sampai lost ya. Kayak gitu. Itu sih Kak. Kalau misalnya cewek tuh lebih kepada ya perhitungan juga. Wah ini kalian kalau nggak kira-kira full margin. Wah ini nanti bisa lost. Bisa lebih banyak lagi. Dan kalau kita. Cewek tuh lebih dibutuhkan sih. Maksudnya kalau misalnya mereka sedang nggak range sesuatu. Atau satu sistem. Misalnya kita mau lihat mana nih sistem trading yang lebih bagus. Nah disitu peran cewek juga berpenting sih. Terutama sebagai analis cewek. Di antara para analis technical yang lain gitu Kak. Menarik ya. Menarik banget. Jadi yang aku bisa tangkep dari ibu-ibu sekalian. Apa. Laki-laki memang kayaknya. Kalau trading mungkin lebih garang ya. Lebih. Pokoknya hajar terus gitu. Tapi kalau menurut Kak Ruth justru. Perempuan nih bisa jadi ininya ya. Bisa jadi remnya gitu. Ngingetin gitu loh. Jadi wasitnya. Jadi wasitnya. Jadi perempuan lebih sabar ya. Istilahnya kalau laki-laki pengen profitnya aja. Kalau perempuan yang penting nggak lost dulu gitu kali ya. Kak Ruth. Betul. Lossnya. Oke. Nah. Ibu-ibu disini kalau Kak Ruth kan belum menikah. Kalau ibu-ibu apa sudah menikah semua? Udah pada punya anak? Udah menikah semua ya? Udah pada punya anak semua ya? Nah. Ibu-ibu kan semuanya udah menikah. Udah punya anak. Terus juga apa namanya. Bekerja juga rata-rata di luar dari trading gitu. Ada yang buka usaha. Ada yang apa namanya. Bekerja di perusahaan gitu. Nah ngomongin soal perempuan nih pasti kita nggak lepas dari sentimen sama urusan rumah tangga. Urusan dapur, urusan sumur dan lain-lain gitu. Nah gimana caranya manajemen waktu antara trading, kerja dan ngurusin rumah tangga. Karena tuh kayaknya mikirnya aja udah ruwet duluan nih gitu. Atau malah bisa mempengaruhi gitu. Lagi di rumah lagi pusing, anaknya lagi rewel. Terus tradingnya malah jadi loss semua gitu. Gimana? Ibu Budiah gimana Budiah? Wah ini jawabannya agak susah. Karena memang aja sih nggak dipungkiri. Dulu pertama kali saya trading sambil masih ngikutin si Epi. Itu anak-anak saya masih kecil, masih SMP sama SD gitu kan. Nah kalau udah pas seru-serunya, apalagi kalau baru-baru awal untuk masuk trading kan semangat banget tuh entry. Mas tiba-tiba yang kecil butuh perhatian gitu kan. Pasti fokusnya agak berubah gitu. Nah emang itu kita harus pinter-pinter waktu sih, ngatur waktu. Nah janjian biasanya sama suami, eh aku mau trading nih, aku mau trading tolong dong gantian gitu kan. Jagain dulu nih yang rewel-rewel gitu. Nanti yaudah paling gitu maksudnya diatur jamnya atau 2 jam malam atau 2 jam sore gitu. Nah lebih sih gitu, jadi lumayan agak-agak fokus. Oke, berarti menarik banget nih kata Budiah. Jadi suami juga bagian dari support system ya? Iya. Karena perempuan itu kan, apalagi di Indonesia gitu ya, pasti identik harus jaga anak gitu. Nah dengan apa namanya, suami juga ikut bantu, jadi terbantu juga ya buat manajemen waktu. Kalau Bu Olive gimana? Yang udah 20 tahun nih. Kan kebiasaan masa gadis itu yang free ya, jadinya bebas segala-galanya. Saya sih kalau misalnya memang lagi agak sibuk, butuh anak lagi banyak acara. Saya anak sekarang SMP dengan SD, masih ada yang SD. Jadi, kalau market saya lihat tiap hari ya, tapi entry itu saya belum tentu tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya punya planning, nanti kalau ketemu angka segini, saya mau ngapain gitu. Tapi saya lihat terus pantau, tapi nggak masuk tiap hari gitu. Nah ya, untuk bagian jaga anak sama urusan rumah, saya udah planning sama jam trading aja ya. Jadi kan kalau saya mungkin tradingnya banyaknya di market Amerika Open, jadi nggak terlalu banyak. Urusan rumah-rumah harusnya udah beres lah ya, gitu. Jadi sih saya nggak terlalu gimana. Nah, untuk urusan trading karena memang kebiasaan di forex, US Open baru mulai konsennya gitu. Jadi nggak terlalu gimana gitu. Kalau yang saham ya, saham kan memang lebih slow, nggak se-volatile forex. Jadi ya lebih, nggak terlalu gimana lah gitu. Oke, ya. Jadi kalau Bu Olive kan di-plan dulu nih, mau kapan, udah direncanain dulu. Mungkin abis direncanain terus anaknya disuruh ini ya, jangan ganggu mama dulu ya. Jam segini. Jam segini lagi mau, ini jangan dimasuk kamar dulu ya. Oh gitu, oke. Menarik, ini patut ini ya, dicatot ya tipsnya ya teman-teman ya. Pokoknya direncanain dulu, tradingnya, di-planning dulu kalau bisa sampai waktu-waktunya ya. Apalagi kalau di CETI kan kita ada astrology juga ya. Jadi kita bisa lihat dari astrology juga dari timenya gitu. Jadi bisa di-planning dulu nih nanti jam segini atau hari ini, hari kapan, tanggal segini, jam segini. Udah buru-buru kunci pintu, anaknya di whatsapp aja ya Bu. Tolong jangan ganggu. Bu Tina, kalau Bu Tina gimana? Ya. Manajemen waktunya gimana? Apalagi Bu Tina kan sekarang trading advisor juga. Mungkin bisa meng-advise kami-kami semua. Halo saya sih, saya ini kan masih ada anak, belum 2 tahun umurnya. Wow. Jadi terus-terti prioritasnya lebih di sana. Jadi saya trading itu nomor 2. Prioritasnya di anak saya. Jadi caranya gimana? Kalau saya sih ini, money management ya. Jadi untuk trading khususnya futures itu kan karena pakai leverage ya. Saya itu pasti lotnya lot kecil gitu. Lot kecil yang saya perkirakan tuh range misalnya pergerakannya mungkin 50 atau bahkan mungkin siap dengan 100 poin gitu ya. Nah saya atur lotnya supaya ketika ada nyampe ke, maksudnya ada kemungkinan bisa side twist atau bergerak. Risikonya sampai 50 sampai 100 poin tuh masih bisa ditolerir. Itu kan bisa diatur dari lotnya. Sampai saya ini biasanya dipanggil sama teman-teman tuh bagian OP-nya lot semut. Jadi pasukan semut. Karena ya itu. Saya tetap trading sih. Cuma tradingnya tuh jadinya karena saya prioritasnya tetap di anak-anak. Saya lotnya kecil dan saya memang nggak ngeliat market. Maksudnya nggak mantauin udah saya biarin sih. Paling nggak risk-nya di sana. Dan ini selalu pasang stop loss ya. Stop loss. Supaya kalau misalnya kayak sempat tarikannya mungkin sampai 200-300 poin tuh nggak ngabisin equity. Jadi pasang stop loss terus ya tetap. Karena saya pernah dulu waktu anak pertama masih bayi juga. Ketika saya prioritasin trading saya di samping anak itu pasti betakan dan akhirnya malah kacau. Jadi mending saya tuh prioritaskan anak saya tradingnya lotnya saya atur pakai pasukan semut itu tadi. Jadi nggak perlu mantauin terus. Itu sih. Iya menarik banget ya Bu Christina ya. Anaknya masih balita ya Bu? Iya. Terus kan soalnya. Berarti masih asih ya sekarang ya? Enggak sih karena kan udah hampir 2 tahun. Oh udah hampir 2 tahun. Itu kelebihan. Tapi kalau dia ya udah nggak bisa gerak udah kalau ada ini. Oh iya. Ada yang kecil jadi ya. Nah ini ya mungkin kelebihan perempuan dari laki-laki ya. Karena kita apapun yang kita lakukan itu pasti pikirannya ke keluarga. Pasti ada kebagi-bagi. Aduh ngurus anak gimana? Ngurus rumah gimana? Kalau bapak-bapak kan mungkin ya udah. Jadi harus multitasking. Iya betul. Perempuan itu memang multitasking. Oke. Nah sekarang. Ngomong-ngomong soal perempuan. Menurut data BPS. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia itu jumlahnya hanya 55,4%. Sedangkan laki-laki mencapai 83,1%. Tentunya ini timpang banget nih antara perempuan dan laki-laki. Nah dari jumlah yang kecil itu. Teman-teman semua. Pemirsa semua. Perempuan juga masih harus menghadapi berbagai. Penghambat gitu. Yang menghambat kemajuannya di tempat kerja. Misalnya gaji atau tunjangan yang lebih kecil daripada laki-laki. Atau bahkan misalnya ada beberapa kasus juga di tempat-tempat lain gitu. Yang kayak apa namanya pelecehan seksual dan lain-lain diskriminasi juga. Nah bicara soal trading. Kita kan kalau trading gak perlu kemana-mana ya. Maksudnya di dalam rumah pun bisa gitu ya. Asalkan ada internetnya gitu. Apa namanya. Ada waktunya. Nah kalau menurut ibu-ibu sekalian, Pala Trader Wanita sekalian, Keistimewaan apa sih di trading yang gak bisa kita dapatkan di tempat kerja formal. Kelebihan trading dibanding misalnya kita bekerja di tempat yang formal gitu. Ibu Dia, silakan. Ya. Nah menurut saya sih, Buat saya ya, Trading itu aktivitas yang seru. Wow. Iya, gak usah. Asal ada wifi. Kalau gak ada wifi, Gak selesai aja urusannya. Tapi di sisi lain, Kita gak usah sewa ruangan untuk kantor. Ya kan. Gak usah hire staff untuk bantu kita. Kita masih bisa menjalankan aktivitas trading. Dengan baik gitu. Dan kalau karena kadang-kadang saya suka ngasih sinyal, Itu kadang-kadang ke WhatsApp grup, Itu yang lain-lain juga bisa dilakukan di mana aja. Kadang karena sekarang aktivitas lebih banyak di rumah, Jadi memang itu bisa diikuti di rumah. Apalagi kan dengan sekarang itu udah pasti, Saya mengingatkan nih teman-teman yang ikutan trading untuk pakai stock loss, Pakai TP-nya juga di target profit-nya juga di set. Jadi otomatis pada kalau kena salah satu harga itu ya berhenti. Jadi baratnya banyak sih, Lebih banyak positifnya kondisi untuk kita bertrading. Apalagi kalau udah kena profit, Wah seneng banget kan. Jangan aktivitas di rumah, Gak perlu kantor. Semangat ya. Dan tambah semangat. Tapi kalau profit bilang-bilang gak sih Bu, Sama anaknya Bu Dia? Apa diem-diem aja biar gak minta jajan? Tergantung situasi Mbak. Kalau menurut Bu Alif dan Bu Tina yang juga sama-sama selain trading juga bekerja di luar rumah gitu. Nah efektif gak sih misalnya kalau ada ibu-ibu yang mau punya penghasilan sendiri tanpa harus ke luar rumah, Apakah trading ini juga efektif gak menurunkan kayak angka diskriminasi atau angka plecen seksual gitu di kantor gitu misalnya? Silahkan Bu Alif. Dengan kita gak ke kantor itu ya efektif ya untuk nurunin angka plecehan seperti itu gitu. Karena kan kalau saya memang dari awal lulus kuliah itu kan karena memang udah terjun ke forex. Dan saya kan lihat teman-teman yang sama-sama kerja nih. Ternyata persaingan di dunia kerja itu sebegitunya gitu ya. Sikut-sikutannya gitu. Terus udah gitu kan kalau misalnya di trading ini kita makin sharing makin happy. Makin dapet ilmu gitu ya. Tapi kalau di dunia kerja kayaknya pelit ilmu deh. Sharing gak akan ada sharing. Sedikit-sedikit kasih info supaya nanti yang naik jabatan saya dulu dong gitu. Pasti maunya. Kalau saya nanti sharing nanti lebih pinter dia yang duluan naik jabatan gitu kan. Kalau sedangkan di dunia trading ini kan malahan kita makin sharing. Kita makin dapet banyak ilmu. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Kita cuan sama-sama gitu ya kalau profit gitu. Ya untuk saya sih mungkin ya bisa menurunkan angka itu ya. Diskriminasi sama pelecehan-pelecehan di dunia kerja gitu. Kalau Butina gimana menurut Butina? Oke gak nih perempuan bekerja dari rumah di trading? Oke banget ya. Karena ada fleksibel kan jadinya waktu kita. Berbanding yang misalnya kita di kantor jam 8 sampai jam 5 sore. Nah itu waktu kita kan hampir setengah hari lebih memang habis di kantor. Entah apapun yang terjadi di kantor ya. Gak selalu mungkin pelecehan atau mungkin yang seperti Bolivia cerita. Mungkin ada politik di kantor yang penuh dengan dramanya. Nah itu kan kita gak ngalamin deh kalau di dunia trading yang ada. Kita sama teman-teman bareng-bareng cari profit bareng sih memang benar. Karena ya huntingnya bareng ya kalau di dunia trading. Majunya atau menangnya juga menang bareng. Jadi fleksibilitasnya sih sangat menyenangkan ya di dunia trading. Cuman ya itu tadi perlu benar-benar siap dulu ya untuk kesananya. Ke dunia trading itu perlu persiapan juga pastinya. Oke. Nah ini ada yang komen nih di Youtube. Tantangan terbesar cewek itu kalau trading, kalau gabung di komunitas trader itu pasti mayoritasnya laki-laki. Pasti kalau sharing pasti sering digodain. Nah ini kayak Kak Ruth nih. Kak Ruth, emang sering digodain ya Kak Ruth? Kita kasihin aja ke mereka. Misalnya kalau teman-teman analis, saya kasihin, eh ini udah nih secondary reaksinya udah selesai nih. Udah insider nih, yaudah langsung aja masuk. Kayak gitu. Tapi kadang, wah beneran nih, beneran. Kalau Kak Ruth gak masuk, gue gak mau masuk lah. Kalau Kak Ruth masuk, gue full mati. Ya beliin. Mausin banget kadang, tapi jadi lucu-lucuan aja. Jadi lucu-lucuan aja. Ya teman-teman laki-laki juga ini apa namanya, mungkin karena perempuan itu sedikit ya di dunia trading ya. Jadi mereka tuh kalau ngeliat perempuan itu mungkin kayak, wah ada kayak kekaguman gitu ya. Tapi cukup sampai situ aja ya teman-teman cowok-cowok ya. Gak boleh sampai yang lain-lain. Karena itu udah berbahaya. Oke. Kalau gitu, kalau trading aja tanpa, kalau ibu-ibu kan selain trading juga ada yang punya bisnis, ada yang kerja di kantor. Kalau trading aja tanpa bekerja di luar rumah. Itu memungkinkan gak sih Bu Tina? Trading aja memungkinkan ya. Trading aja tanpa perlu maksudnya utamanya di trading gitu. Mungkin aja. Cuman yang perlu diperhatikan itu, kita perlu ada passive income ya sebelum melakukan itu ya. Jadi kalau misalnya mungkin urusan dapur kita bergantung sama trading, nah itu resikonya sangat, untuk saya sih mengerikan ya. Kalau sampai urusan kebutuhan finansial untuk keluarga kita itu bergantung dari trading itu untuk saya mengerikan sih. Jadi kita memang perlu punya passive income sebelum bisa ke sana. Oke. Itu sih kalau saya ya. Kalau bergantung full di sana ya itu high risk sih. Ya. Manajemennya mungkin harus. Karena kan yang namanya market itu full. Gak selalu dalam keadaan yang kita profit terus juga kan? Betul. Oke. Jadi menurut Bu Tina harus kita kuatin passive income dulu ya. Terus juga mungkin money managementnya dulu ya. Kalau misalnya ada suami, ngobrol dulu sama suami gitu ya. Gimana mengatur keuangannya. Betul-betul secara finansial ya sebelum kita memutuskan ke sana. Kalau menurut Bu Dia gimana Bu Dia? Mungkin gak sih kalau seorang ibu nih kan biasanya ada yang gak bisa keluar rumah karena mungkin ngurus anaknya yang masih kecil-kecil gitu banyak gitu. Dan dia trading aja di rumah tanpa harus kerja di kantor lagi atau apa namanya buka usaha lagi gitu. Ya. Buat saya itu mungkin tapi harus bertahap Kak Sinta. Aku menganggil Kak Sinta biar kelihatan lebih baik. Jadi gini, kalau bertahap artinya gini. Kita gak bisa terus terang gak bisa sebulan pertama atau dua bulan pertama atau sampai enam bulan pertama itu menjadikan trading itu sebagai sumber untuk kehidupan kita gak bisa. Satu-satunya sumber. Itu kayaknya gak bisa. Karena buat saya sih lebih memilih yang aman dulu. Jadi kalau profit kita sudah sampai kita tumpuk nih bertahun-tahun sudah melebihi dari yang modal kita punya. Nah itu baru boleh. Jadi nanti ada bertahap. Jadi mungkin kita perlu tunggu. Bagusnya kalau yang para wanita lebih sabar ya. Jadi biasanya saya ajak lebih sabar kalau sudah setahun atau satu setengah tahun modal yang kita sudah punya targetkan modal sebanyak itu untuk trading itu sudah kembali ke kita. Jadi kita punya dua kali modal. Berarti kan kita bisa trading dengan uang bukan modal. Nah itu baru bisa gitu. Jadi harus sabar nih tradingnya sampai benar-benar modal itu balik. Jadi kita bisa trading dengan yang bukan modal. Itu mungkin. Dan secara psikologis juga lebih enak. Oh ya benar ya. Jadi kalau loss pun kita masih agak ikhlas gitu ya. Agak ikhlas. Karena itu modal hasil trading juga. Profit hasil trading kan. yang jadi modal lagi gitu. Oke. Bu Olis gimana Bu Olis? Ya saya sama sih sama dengan Bu Dia ya. Kalau saya pikir kalau seperti kata Pageman nih. Kalau misalnya kita mau cari ikan ke pasar ikan. Kalau kita mau cari modal di pasar modal ya. Jadi kalau misalnya kita dari trading dulu nih dapat income. Nah kalau udah bisa dapet balik modal. Nah modalnya saya keluarin. Yang dipakai trading itu yang hasil profitnya. Jadi secara psikologis juga lebih tenang. Enggak beban ya. Kasarnya yaudah ini resiko yang saya tahu di sini. Udah profitnya. Enggak mengganggu cash flow yang lain gitu ya. Nah untuk membangun bisnis juga kalau misalnya memang kita udah dapet profit dari trading. Nah kita dapetnya lumayan bisa bangun bisnis dari situ. Ya di situ kita baru jalanin untuk memperbesar apa usaha kita ya. Usaha real. Jadi bisa dibagi dua ya antara usaha yang real dan di financial market gitu. Iya. Yang hasilnya dari trading. Yang hasilnya dari trading. Ya. Nanti jadi kan kita udah punya hitung-hitungan nih. Untuk di usaha real kita butuh modal berapa cash flow-nya untuk muternya berapa banyak. Nah gitu. Kita kan pasti pelan-pelan nih dari usaha trading. Misalnya awalnya dari usaha trading ya. Nah kita pelan-pelan dari situ kita kumpulin. Kita bisa dapet itu. Nanti kita jalanin. Tradingnya juga kan kasarnya enggak beban gimana ya. Ini realnya juga ada gitu ya usaha realnya gitu. Jadi kita punya beberapa income. Oh. Bu Olive emang the real entrepreneur ya. Makasih loh tipsnya Bu Olive. Mungkin teman-teman bisa dipakai tipsnya dari Bu Olive. Kak Ruth. Kalau Kak Ruth gimana nih? Dari tadi kan kita udah ngobrolin kayaknya ini lebih ke money managementnya dulu deh yang harus dibagusin. Kalau menurut Kak Ruth gimana? Ya sebenarnya sama juga sih Kak Sinta. Kalau misalnya kita udah tau nih cash flow kita gimana dan kita udah tau misalnya winning rate kita performance kita dalam trading berapa kita harus punya track record dulu. Jangan sampai nih Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian nih pengennya wah saya udah bisa nih udah jago nih mungkin seminggu aja sudah 20% lebih keuntungannya gitu kan dari momennya. Tapi sebenarnya itu ya marketnya karena lagi bagus aja kan itu beda case gitu. Jadi kita harus juga tau gimana sih kemampuan kita dalam trading di berbagai kompeten gitu. Lalu betul tadi kalau misalnya nih kita mau dari trading aja kalau bisa modalnya tuh benar-benar modal yang ya dingin gitu uang dingin jangan sampai uang panas jangan sampai uang orang tua kita nih kalau misalnya kita yang masih belum nikah atau misalnya kita masih bergantung sama orang tua jangan uang orang tua kita juga gitu. Tapi uang ya hasil usaha kita yang kita hasilin lagi profit nah disitu baru kita bisa pakai lalu kalau misalnya trading doang tuh menurut saya bosenin sih agak bosen juga kalau misalnya the whole of activity kita tuh cuma trading doang kita bisa juga kayak mungkin Budiya, Bolif, Butina gitu sharing sama yang lain atau mungkin berbagai analisis atau mungkin ya melakukan pekerjaan yang lain yang buat kita gak penat karena kenapa? Karena kalau misalnya kita benar-benar literally trading terus gitu nanti framework kita tuh jadi gak netral gitu dan kita memaksakan kehendak kita nah itu kan hubungan sama psikologi trading lagi kan nah itu yang patut kita perhatikan sih Kak jadi ya harus balance juga lah sama kegiatan-kegiatan yang lain oke oke menarik banget ya tadi insight dari Kak Ruth bahwa kalau misalnya kita cuma trading aja itu bisa penat ya Kak Ruth ya iya takutnya malah di rumah udah ngurus anak pusing trading trading aja terus lupa jalan-jalan tambah pusing terus juga menarik banget tadi kata Kak Ruth juga apa namanya money managementnya harus dengan uang dingin jangan pakai uang panas apalagi belakangan ini karena lagi hot-hotnya ya apalagi di saham ya kalau di Indonesia itu lagi hot-hotnya semua orang tiba-tiba bisnis saham gitu sampai ada yang gadein BPKB mobil sampai ada yang apa namanya gadein sertifikat rumah waduh itu bahaya banget ya Kak Ruth gitu nah ibu-ibu karena kita nanti apa namanya ada penjelasan juga nih nanti dari headmaster CIT Institute Ibu Carlina ibu-ibu disini kayaknya aku lihat semuanya trading di forex juga di futures juga sorry apakah ibu-ibu semuanya trading di gold ya trading di gold oke aku ke Ibu Tina dulu deh Ibu Tina kira-kira kalau gold itu apa namanya karakteristiknya itu gimana sih bedanya dengan market futures yang lain karakteristik gold ya kalau dilihat dari yang terakhir aja kita dua minggu terakhir ya dua minggu terakhir nih kalau kita lihat karakteristik gold itu kan dia side twist selama selama berapa waktu tapi begitu lepas dari posisi base-nya itu dia geraknya kenceng ya bisa ratusan pips ya bisa ratusan pips ya cuman bagusnya sih di yang kemarin ini itu kelihatan pembalikan maksudnya kelihatan ketika dia mulai ada pembalikan dari berisnya itu ke bullish itu ada kelihatan pattern juga jadi kebaca ya pattern-pattern seperti double top atau double bottom itu kebaca enaknya kalau di gold sih gitu ya jadi ada beberapa pattern yang kita pakai benar gitu nah kalau di sana itu kita pas ambil posisinya itu pas ya tepat ya itu profit-nya berasa banget sih kalau gold tuh enakin di situ cuman ya high risk return ya ketika misalnya kita ada salah baca pattern-nya itu pasang posisi di luar yang trend-nya dia ya juga habisnya cepat jadi makanya karakteristiknya kita dari pattern-pattern yang memang biasa terbentuk di gold-nya itu kita manfaatin di sana jadi enaknya di situ itu side-base posisi side-base-nya kita bisa manfaatin untuk membaca pergerakannya sebelum dia mungkin meledak atau glossor ya turun jauh itu sih oke jadi sebenarnya sama yang tadi Butina sampaikan gitu tapi maksudnya buat saya catatan saya gold itu memang gerakannya lebih cepat dari dibandingin forex ada beberapa forex yang gerakannya lebih slow gitu kan lebih lama tapi serunya di gold itu kalau dia udah tembus trendline itu udah dan memang lepas dari pola itu memang seru tuh profit-nya cuma sifatnya gold itu suka dia ada istilahnya di gojek dulu gitu jadi istilahnya dia kesannya mau naik tapi dia fake gitu kan terus turun lagi baru yang kedua dia naik gitu jadi istilahnya main petak umpet dulu sama kita itu sih khasnya bu Alif gimana bu Alif gold ya sama karena saya kurang suka yang lamban gerakannya kayak liat-liat bu Alif kayaknya memang agresif ya agresif ya kalau yang apa seharinya pipsnya kecil ngantuk jadinya kalau jaman dulu ya USB AUD ya AUC dolar AUC itu kan geraknya sehari cuma 50 pips gitu kan nah memang dari dulu saya banyaknya di USDJPY sama GBP PONSTERLINK nah sejak gabung di CIT ini sebelumnya saya udah trading gold juga gitu cuman kan belum ada ilmunya nih maksudnya gak 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 planning masuk posisi itu gak seperti gak sebagus seterencana setelah saya join di CIT ya nah sekarang kan lebih mendalami gitu jadi memang mayoritas saya di gold sih mayoritas di gold ya karakteristiknya udah lebih kita juga lebih tahu tiap hari kita pantau gitu ya di gojek-gojek itu dua minggu kemarin kan agak kesel nih baru minggu minggu ini ya happy nih minggu ini happy lari ya gitu ya memang karena kita ada pattern kita lihat ya di situ oke oke jadi gold itu memang dia pergerakannya lebih lincah ya bu dibanding apa namanya futures market yang lain ya bu ya oke kak Ruth kak Ruth bedanya gold sama futures market yang lain udah disebutin ya beberapa tadi budiah juga bu olif butina pergerakannya pasti kalau misalnya kita bilang gak mudah ditebak gak juga banyak hal-hal banyak jurus-jurus ya nanti mungkin di C80 master kelas program kali ya Kak Sinta bakal kasih tau lebih dalam tapi secara singkat ya gold itu bisa diprediksi gitu maksudnya dia juga nurut dengan ya rasio-rasio fibonacci juga oke dan tapi kita harus sabar-sabar aja kalau misalnya dia lagi nakal gitu karena gold itu suka nakal juga jadi kita harus hati-hati juga kalau dia lagi nakal dan kembali money management sama risk profile kita harus kita sesuaikan juga nih dengan keadaannya gitu sih Kak Sinta kalau misalnya pergerakannya pasti lebih cepat dan lebih enak lah lihatnya gitu Kak Sinta oke kan juga apa namanya kalau kata Pak Gemma kalau mau trading itu pastikan marketnya bener-bener yang apa namanya gerakannya lincah gitu semakin lincah maka kesempatan profitnya pasti semakin besar kan ya oke nah sekarang sudah bergabung bersama kita Headmaster dari CET Institute Ibu Carlina halo Ibu Carlina halo Mas Sinta iya nah emangnya ada program baru ya di CET Institute apa sih programnya Bu bisa jelasin gak nih buat para pemirsa yang lagi nonton oke sebelumnya Mbak Sinta saya boleh temukangan gak sih sama teman-teman dari CET oh boleh dong Udia Butina Bu Olive halo halo apa kabar kabar baik biasanya kita seenggaknya seenggak-enggaknya itu satu bulan sekali kita ketemu ya ngobrol-ngobrol dan sekarang kita ketemunya cuma via cuma ketemu di depan layar gini tapi udah seneng banget loh asli yang bikin semangat nih Ibu Lina kalau kita datang kelas gak semangat dibikin semangat sama Ibu Lina oh iya saya jadi tim cheerleaders ya ngepompomin yang baik hati ya yang baik hati di kelas dulu saya Ibu Peri sekarang gak saya jadi Ibu Tiri sekarang oh Ibu Tiri iya oke jadi kalau si Eti itu ada program baru atau enggak iya sebenarnya bukan karena si Etinya sih tapi Astronaci itu memang selalu memfasilitasi kebutuhan para tradernya nih Mbak Sinta jadi katanya katanya nih si Eti itu terlalu tinggi jadi si Eti Institute itu si Eti program yang diikuti oleh Ibu Olive Ibu Tina Ibu Dia itu katanya terlalu tinggi levelnya nah dari itu yaudah karena ngerasa terlalu tinggi oke kita buatlah program yang lebih tidak tingginya gitu jadi kita kita buat program tangganya lah gitu itu ada namanya si Eti Starter terus ada yang bilang lagi si Eti Starter itu ngajarinnya terlalu banyak marketnya ngajarin saham ngajarin forex ngajarin futures lah ya terus si Eti Certified juga sama ngajarin saham ngajarin futures memang ilmunya bagus bagus banget ya gak sih itu kan terbukti ada kartini-kartini sekarang ya kan jadi bagus banget katanya marketnya tapi terlalu banyak yang cocok dengan saya itu yang mana saya mau fokus di satu aja ibarat dokter itu saya mau jadi dokter spesialis yang mana oke makanya kita sediakan atau kita ciptakan kita buat satu program baru lagi yaitu spesial di gold kita akan ada program baru lagi yaitu CET Master Class Gold gitu Mas Sinta oke berarti memang karena apa namanya ada banyak orang yang mau jadi spesialis ya di gold ya karena karena apa namanya dengan keistimewaan gold yang tadi ya itu pergerakannya dalam sehari itu bisa sampai 300 pips ya gold itu ya bahkan mungkin bisa lebih ya kalau misalnya ada nyus-nyus tertentu gitu kalau secara karakteristiknya tadi udah disebutkan lah ya oleh Bu Olive terus juga Samarut Butiyah eh Butiyah Butina sama Butiyah jadi perkawinan antara Butina dan Butiyah jadi Butiyah oke tapi yang lebih pasti lagi sih karena gold ini selain dia memang katanya nurut ya terhadap pattern dan gold ini memang sudah terbukti ya secara keilmuan ya Pak Gemma juga sudah membuat jurnalnya itu tentang gold gitu jadi secara keilmuan ya memang sudah proven gitu sih jadi makanya kita lebih lebih pilih gold dibandingkan yang lain jadi kita benar-benar pilih ilmu yang mau diajarkan dengan ilmu yang benar-benar sudah terbukti gitu yes betul dan kayaknya gold ini marketnya nurut banget ya sama Pak Gemma ya ibu-ibu ada yang udah nonton mungkin kemarin apa namanya Pak Gemma ada series ah halo Pak Gemma orangnya muncul Pak Gemma ada series billionaire challenge dari 50 ribu dolar ke 500 ribu dolar dan itu udah tembus ya Pak iya udah tembus selamat malam para serikandi luar biasa ini terakhir nanti saya akan nantangin nih cewek-cewek cantik kita untuk berlomba cari duit di kripto abis ini waduh ini Pak Gemma kita lagi ngomongin soal si ET Masterclass nih berhubung ada Pak Gemma Pak Gemma mungkin bisa komentar kalau kemarinan Pak Gemma ada billionaire challenge dari 50 ribu ke 500 ribu dan Pak Gemma pilih di market gold kenapa Pak Gemma pilih di market gold untuk challenge itu karena gold itu cepat ya kalau kita mau lihat pergerakannya itu walaupun kadang suka ngeselin tapi paling nggak gold itu volatility sama liquidity liquidity-nya itu keren banget nah itu yang membuat kita benar-benar cepat lah untuk dapat kalau kita nungguin forex kita nggak mati rasanya dan sekarang apalagi kita kan juga kalau lihat jurnal-jurnal yang saya sudah buat itu memang kelihatan bahwa gold ini layak lah untuk kita lihat karena ada siklus-siklus astrologi selama 10 tahun terakhir itu memang ketemu nah cuma kadang memang gold itu sama sekali tidak bisa diharapkan jadi ada momen-momen tertentu dia ibaratnya selalu bikin rugi nah itu yang kita mesti jaga jangan sampai kita terjebak di dalam kondisi seperti itu nah oke berarti memang teman-teman atau pemirsa sekalian yang memang pengen banget belajar di gold karena volatility-nya yang memang menggiurkan itu memang harus mendalami dulu ilmunya soal gold jangan langsung masuk market ya Pak Gemma betul banget nah itu semua bisa ditemukan di CET Masterclass program nah Bu Carlina kalau ada yang mau ikutan kapan sih ini diselenggarakannya Masterclass oke kita akan mulai kelasnya itu tanggal 19 Juli Juli 19 Juli 19 Juli sampai programnya itu kita minimal ada 10 kali pertemuan 10 kali pertemuan rata-rata satu minggu itu akan ada 2 kali pertemuan jadi kurang lebih programnya sekitar 1,5 sampai 2 bulanan nah Bu Carlina karena kan sekarang lagi pandemi terus juga banyak yang rumahnya jauh kalau rumahnya jauh bisa ikutan nggak rumahnya jauh selama masih ada koneksi internet mau itu di luar Jakarta mau di luar Pulau Jawa di luar negara asal jangan di luar planet kita belum ada itu masih bisa selama ada koneksi internet tapi bisa Bu kalau misalnya astronot yang punya koneksi internet mau belajar boleh dong nggak apa-apa boleh aja selama koneksinya masih bisa nangkep koneksi kita malah dia bisa mengacaukan koneksi kita ya bisa selama masih ada koneksi internet dimana aja kapan aja bisa nah kalau mau ikutan mau tanya-tanya harga atau mau apa namanya tanya nanti persyaratannya dan lain-lain bisa kemana Bu Lina Mbak Sinta boleh agak geser ke kiri agak geser ke ke kanan nah itu disebelah Mbak Sinta ada nomornya oh iya ada disini ada disini oh disini oke ya nah disitu jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang si ET Master Class Program bisa ditanyakan langsung ke Whatsappnya yang disampingnya Mbak Sinta di 0821 6 nya 5x 500 ya sana aja 0821 6 nya 5x 500 ya guys oke terima kasih waktunya para trader yang luar biasa sebentar lagi kita akan masuk ke sesi materi karena Pak Gemahnya juga udah datang nanti juga bareng juga sama Kak Ruth gitu nah gitu ya para penonton jadi buat kalian para perempuan trading itu sebetulnya bisa juga jadi solusi untuk punya finansial yang mandiri apalagi kalau misalnya kalian apa namanya takut keluar rumah karena harus jagain anak dan lain-lain cuma yang tadi udah kita bahas money managementnya dibenerin dulu mindsetnya dibenerin dulu terus harus ada komunikasi dulu sama keluarga supaya tradingnya juga bisa berjalan tanpa ada hambatan-hambatan yang kayak tadi ya misalnya uang apa namanya rumah tangga kepake itu gak boleh ya nah so apa namanya kalian kalian mesti mendalami dulu ilmu trading terutama buat ibu-ibu yang pada pengen cepat cuan itu bisa banget di gold market dan sebelumnya harus mendalami dulu ilmu tentang gold market dimana tentunya di masterclass program bisa hubungi kami di 0821 6 nya 5x 500 jangan kemana-mana pastinya gak kemana-mana dong karena udah ada Pak Gemma kalau biasanya kalau udah ada Pak Gemma langsung ngumpul semua ya Pak kayak semut Pak Gemma ini kayak kayak gula yang lagi di ini ya saya beruntung banget nih saya sendiri ini cakep semua luar biasa gue jadi raja minyak berkah market crypto nih kayaknya nih oh berkah market crypto oke gak usah berlama-lama karena abis ini ada materi dari para trader ibu-ibu ini dan juga dari Pak Gemma saya persilahkan kepada Pak Gemma silahkan Pak Gemma oke selamat malam Bu Tina, Bu Dia ya Bu Olive kalian luar biasa dan saya menyapa kalian rich people sedikit update ini nanti saya akan masukin di cara kaya dari crypto episode yang kedua ya tapi sebelumnya ini saya mau update tentang BitTorrent jadi waktu itu di e-club kita udah kasih BitTorrent saya kebetulan beli gak banyak sih saya baru tes market aja ini adalah crypto saya yang kedua saya beli setelah saya nyangkut di Ripple dari tahun 2018 ini waktu itu saya kasih ini Anda bisa lihat target saya untuk ya BitTorrent should not fall below 112 for bullish reversal plan itu plan kita ini udah tanggal 11 April berarti 6 hari yang lalu saya kasih target price kita adalah 174 untuk yang pendek target longnya sampai 190 rekomendasinya waktu itu saya beli di 125 126 ini ini BTT ya bullish reversal momentum kita lihat faktanya ternyata asik banget disini ini ini pas banget jadi ternyata yang namanya BitTorrent itu respect sekali sama support resistance amazing saya belum pernah lihat market yang kayak begini even saham ini adalah mainan baru karena saya 2018 sudah masuk crypto cuma komitmen terhadap support resistance itu menurut saya goal itu kalah jauh nih Anda bisa lihat sendiri terus hari ini langsung bablas memang 6 hari sih saat besenya udah kayak saham sebenarnya ini barang tapi kalau kita mau ngomong komitmen terhadap price action terhadap support resistance I think crypto is way better liquidity-nya sih lebih jelek daripada nasdaq ataupun gold but it is boom ke atas kalau kita tahu kepala cangkulnya ya ke atas ujung-ujungnya kalau kita mau lihat external retracement aja 240-an nih harusnya jadi lumayan ya kalau sekarang kita fomo-fomo-an aja pakai uang sampah 240 dibagi 156 53% mungkin 2 minggu bisa kecapai dibandingkan dengan saham kan jauh banget terus saya juga ada beli MBL ini movie block ya ini juga nampaknya mau mulai mau mulai meletus nih jerawatnya nih dia akan bikin base ini mirip kayak gold karakternya dia bikin base dulu setelah itu meletup terbang dan kalau disini ada hike disini ini sekarang harga 300 sekarang 600-an ini kan berarti kemungkinan bisa 100% jadi gila-gilaan range-nya memang dan yang paling menarik lagi kalau dari CKDC kemarin saya ada buat kalian bisa lihat cara kayak dari crypto dan itu dibagikan di e-club juga sebentar ya ini ETH kita ada buat kemarin gimana aku taruh ini dia nah Mercury sextile harusnya sextile nih sorry it's not trying Jupiter it's wrong Mercury sextile Jupiter ya tanggal 15-17 terus anda bisa lihat diharapkan dia akan ada turning point kan harganya gak nyampe guys tetapi kita sampaikan 15-17 itu supposedly ada turning point dan in fact jatuh tanggal 16 jadi BTC USD bener-bener memiliki satu vibration yang cukup bagus terhadap kalau kita lihat dari Mercury sextile Jupiter cycle ya jadi itu update dari crypto sementara ini kawan-kawan kita dari CET ada Bu Tina Bu Olive Bu Dia ini mereka udah lebih dari 3 tahun saya rasa berkecimpung terus ngerjain PR sampai stress-stress jadi sekarang silahkan untuk sharing ya jadi udah home pimpa belum nih siapa dulu kalau belum saya langsung tunjuk aja nah sekarang saya langsung tunjuk saja yang tidak pernah nongol dan ini baru pertama kali saya ajak live Bu Tina Bu Tina ini trader yang ngurusin reksadana IHSG silahkan Bu Tina selamat malam enjoy the class guys selamat malam Pak Gemma terima kasih ya langsung share screen aja ya kalau ada materi ya oke 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 Terima kasih. Sudah on ya screen-nya? Belum Bu. Belum Bu Tina. Sudah on? Sudah. Sudah Bu. Mantap, mantap. Go ahead. Sudah ya? Oke. Selamat malam, Pak Gemma. Terima kasih invitation-nya untuk sharing pengalaman trading. Saya langsung mulai ya untuk singkat waktu. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang join malam ini. Profile tadi udah sempat dijelasin, diceritain sama Sinta. Saya skip ya. Saya langsung ke materi. Jadi, mulai dari materi saya untuk ini saya sharing pengalaman saya selama trading. Saya summarize untuk ngikutin tema malam ini ya. How to create your winning strategy in financial market. Saya mulai ini untuk trading ya. Pertama sih, trading kalau kita pengen menang ya, pengen sukses nih untuk trading. Sebenarnya trading itu dasarnya sama sih dengan semua activity lain kita di activity dalam hidup kita. Ketika kita jalani activity kita itu dengan enjoy atau happy senang melakuinnya itu pasti hasilnya kan lebih maksimal kan. Nah, sebaliknya kalau kita itu takut atau tegang lah, panik. Ya, yang pasti sih tradingnya kita nggak akan lancar. Nah, saya sih pingin sharing gimana sih caranya supaya trading kita itu nyaman selama kita trading atau berinvestasi. Kalau kita lihat kondisi-kondisi di mana trading itu menjadi hal yang menakutkan atau mungkin bahkan ada yang sampai trauma ya. Itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Kadang orang bilang kan penyebabnya karena rugi. Nah, kalau bagi saya sih sebenarnya yang bikin kita takut tegang atau panik dan lain-lainnya itu sebenarnya bukan rugi tapi karena ketidaksiapan kita ya ketika kita trading. Nah, tidak siap trading ini bisa jadi juga tidak siap rugi ya. Nggak siap rugi makanya akhirnya trauma merasa kalau investasi ini kayaknya saya rugi terus deh. Nggak ada untungnya. Nggak mau investasi lagi. Ketidaksiapan untuk rugi ini juga salah satu yang menyebabkan trader atau investor itu gagal sih sebenarnya. Karena ketika kita kita takut rugi nah sebenarnya investasi itu kan kita nggak boleh takut rugi. Namanya investasi pasti ada ada potensi kita akan menghadapi resiko kerugian kan. Kalau memang ada yang namanya investasi itu orang bilang ikut investasi A ini nggak akan rugi investasinya. itu sih saya pribadi nggak pernah percaya. Jadi kita yang paling pertama perlu kita lakukan ya kita siap dulu dengan segala kondisi dan resiko. Ketika kita mau hindari kondisi-kondisi di mana kita tegang atau takut apa yang kita harus lakukan? Nah di dalam hidup kita ini sebenarnya ada dua hal. Satu faktor ini yang bisa dikendalikan satu faktor yang lain faktor kedua ini nggak bisa dikendalikan. Salah satunya yang nggak bisa dikendalikan sebenarnya adalah market. Karena market itu kan dia akan gerak walaupun kita mau liatin running trade-nya setiap waktu atau mau liatin time frame sampai satu menit pun kalau memang market itu arahnya misalnya gold ini arahnya memang dia harus turun ya dia akan turun. Kalau kita pasang buy dan kita berharap goldnya itu harus naik itu kita nggak bisa kendalikan. Supaya kita bisa 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 lebih nyaman dalam trading maka kita harus fokus ke hal yang kita bisa kendalikan. Fokus di hal yang antara hal yang kita bisa kendalikan dan hal yang nggak bisa kita kendalikan itu apa sih? Ya diri kita sendiri. Kita harus kontrol diri kita sendiri. Makanya kita menghindari situasi negatif ketika kita trading itu dengan salah satunya ya apa yang kita bisa kontrol sih? Mungkin resiko profile resikonya kita atau over exposure ke modelnya kita ke satu instrumen atau overload itu yang kita bisa kendalikan semua sih gimana caranya supaya kita bisa ke kondisi ini ya step by step kita harus tahu dulu diri kita sendiri gitu kita harus tahu diri kita profil resiko kita ini kayak gimana atau toleransi kita terhadap resiko itu seperti apa? Apakah profil kita ini sebenarnya konservatif? Jadi kena mungkin potensi loss sekitar mungkin 3-5% aja mungkin udah nggak bisa tidur atau nggak tenang nah itu kita perlu tahu dulu sebelum kita mulai trading profil resiko ini akan bantu kita untuk tahu instrumen apa yang paling cocok untuk kita dan portfolio allocation atau money management seperti apa yang kita akan ambil ketika kita mau trading jadi trading ini kita rencanakan dulu setelah itu next kita case ya misalnya kita udah tahu profil resiko kita ini sebenarnya risk averse atau konservatif nah gimana caranya padahal kan yang namanya high risk high return kan pengen juga tuh dapat misalnya kayak kesempatan profit seperti ibu-ibu yang lainnya ibu dia atau ibu Olivia bisa dapat profit gede dari gold itu kan termasuk yang high risk high return apa yang harus kita lakukan sebenarnya kalaupun kita averse kita masih bisa untuk trading di gold caranya ya tetap kita atur alokasi dana yang kita porsi dana kita taruh disana jadi misalnya kita punya porsi dana umpama 100 juta atau 1 M ya jangan semuanya kita taruh disitu kita atur mungkin 10 persennya jadi ketika market ada potensi kerugian sekitar kalau gold mungkin sekitar sampai 50 persen misalnya dengan porsi 10 persen dari modelnya kita maka kerugian yang kita rasakan kan bukan 50 persen tapi bisa jadi 5 persen dari total model yang kita punya dari yang kita rencanakan untuk investasikan dan sebagai catatan profil risiko ini kalaupun awalnya kita itu termasuk investor yang konservatif ketika berjalan waktu terus kita mulai terbiasa dengan market itu bergerakan seperti apa itu bisa berubah dari yang semula kita konservatif mungkin menjadi moderate atau mungkin malah menjadi agresif disana kita bisa mulai naikin lotnya kita atau taruh modalnya lebih banyak disitu berikutnya poin yang kedua ketika kita ingin mengenal diri kita sendiri kita harus tahu juga pemahaman kita terhadap financial market itu seperti apa apakah kita sudah mengerti cara kerja pasar modal itu seperti apa apakah kita sudah siap dengan instrumen itu risikonya seperti apa kalau kita belum nah itu kita belum membekali diri sih saya sebenarnya juga itu dari pengalaman pribadi ketika saya masih awal-awal menjadi banker itu akhirnya memutuskan untuk join CIT Club karena sebenarnya saya ingin membekali diri sih saya ingin berdalam pengetahuan tentang pasar modal dunia financial dan khususnya di analisa teknikal join membership yang bermutu juga bisa atau ya kelas-kelas untuk memperdalam ilmu atau browse info sebanyak-banyaknya melalui IG sekarang enak banget kan medsos itu banyak banget jadi kita bisa cari info sebanyak-banyaknya dari sana tentang instrumen investasi mau itu tentang saham atau reksadana atau forex dan futures itu ada semua itu ya next setelah kita membekali diri kita yang ketiga kita harus tahu seberapa kuat modal yang kita taruh kalau tadi kan sempat dibahas bagaimana kalau misalnya kita sebagai wanita akhirnya full di rumah menjadi trader nah modal ini perlu dipikirkan kita harus tahu modal yang kita taruh itu adalah dana dingin bukan dana panas dana dingin yang memang enggak akan mengganggu finansial kebutuhan rumah tangga kita lalu referring ke poin yang tadi yang tentang alokasi modal kita sesuaikan berapa sih modal yang kita mau taruh sesuai dengan resiko instrumen itu kalau misalnya resikonya 10% sedangkan kita enggak siap dengan resiko 10% ya kita taruh mungkin separuh atau mungkin seperempat dari modal kita ke instrumen yang memiliki resiko sekian persen lalu yang terakhir tentukan besaran modalnya itu sesuai kemampuan sejak awal jadi jangan sampai ada kondisi yang ketika kita udah menentukan misalnya modalnya kita 100 juta ternyata setelah berjalannya market perlu nambah modal akhirnya modalnya ditambah enggak sesuai dengan planning yang awal itu akan mengganggu mengganggu kondisi finansial kita sih itu yang benar-benar harus dihindari jangan sampai terjadi seperti kondisi-kondisi ketika banyak orang kena influencer di saham itu banyak yang akhirnya pakai uang pinjaman atau pakai uang uangnya orang lain atau uang yang sebenarnya dipakai untuk sekolah dia taruh di dia taruh di investasi yang sebenarnya ada volatility di situ nah itu jangan sampai terjadi di kita kalau itu terjadi ya jelas-jelas nanti akan kembali lagi ke kondisi-kondisi yang kita akan tegang dan panik dan sebagainya ketika kita berinvestasi nah setelah poin pertama kita udah kenal banget dengan diri kita besar modal investasi berapa instrumen yang dipilih apa portfolio allocation dan punya gains untuk mulai trading kita akan start bisa start berinvestasi atau trading tiap orang kan punya style yang berbeda untuk berinvestasi kalau saya pribadi sih saya sebenarnya mainnya adalah di analisa teknikal karena sebagai main ya di samping mungkin fundamental atau analisa yang lain saya tetap combine semua tapi main saya tetap di analisa teknikal karena saya lihat analisa teknikal ini berlaku untuk semua market jadi mau itu ke IHSG mau itu ke saham atau ke forex bahkan ke gold dan future lain itu semua bisa dipakai sih makanya saya senang banget pakai analisa teknikal analisa teknikal kalau saya pakai basicnya adalah kombinasi dari simple sebenarnya trendline fibonacci chart pattern dan indicator indicator yang saya pakai biasanya stochastic dan moving average jadi yang simple simple aja itu dan saya rasa semua orang bisa bisa menguasainya dan bisa mempelajarinya sih ini basic analisa teknikal yang saya dapat dari CAT ketika saya join CAT contoh saya langsung ke contoh pemakaian contoh pemakaian analisa teknikal ini ini saya ambil contoh karena saya sehari-hari memang paling banyak waktu saya adalah ke review untuk IHSG composite index composite index ini kalau kita pakai trendline ataupun bisa dengan trendline dan chart pattern kita bisa lihat kejadian di Februari-Maret itu ini menyelamatkan portfolio besar saya ketika terjadi market crash jadi begitu kita pakai chart pattern dan paling simple mungkin trendline aja juga bisa trendline ini ketika kita tarik trendline dari low yang low sejak tahun 2019 sampai 2020 awal itu kita sudah lihat bahwa IHSG itu break resistant trendline ketika dia break resistant trendline yang saya lingkarin itu sudah jelas bahwa dia itu break support support trendline dan ada potensi dia akan lanjut beris pada saat Februari-Maret ini bertepatan juga dengan memulai pandemi ini ya COVID-19 pas dengan itu sebenarnya pandeminya kan startnya sudah dari Januari cuman dia sudah ada di sini nah kita sudah mulai waspada nih ketika ini kondisi begini saya posisi itu sebenarnya ada di ada di market ada di IHSG ya ketika dia sudah break langsung cut sih cut posisi jadi kita selamat dari penurunan yang sekitar 20-30% sih waktu itu nah itu itu manfaatnya trendline dan itu sangat simple banget kita gunakan untuk review market di market apapun itu sangat bermanfaat begitu pun ketika ini sih kira-kira 2019 pertengahnya pada saat pemilihan presiden itu waktu itu ketika presiden sudah jalan market sempat bus naik IHSG ya sempat naik langsung ekor ke bawah nah dari sini juga kita bisa lihat bahwa trendline ini kalaupun dia ditembus tapi bentuknya ekor seperti ini kita bisa lihat bahwa itu marketnya kita juga siap untuk dia akan turun akan turun tidak jadi break support jadi menurut saya trendline sangat berdunasi nah next saya breakdown lagi di dalam pattern besarnya di dalam pattern besar kita bisa lihat ada pattern kecil di dalamnya dan ini semua benar-benar sangat-sangat bermanfaat untuk saya ketika saya trading untuk reksadana atau fokus ke komposite index ini kondisi seperti ini pun kita bisa pakai untuk tidak cuma di komposite sebenarnya mau di saham bisa mau di marketing juga bisa jadi semua pattern ini kalau kita pakai begitu dia break trendline supportnya kena dia akan turun ke bawah nah kita mau ambil posisi entry itu baru kita pakai kombinasikan dengan Fibonacci ketika kita kombin dengan Fibo kita akan ketemu support-support kuat dari level-level EISG di support kuat EISG ini kita bisa ambil posisi namun support kuat ini kan kita lihat ada beberapa support kuat di bawah yang saya garis biru ini kan semua support kuat disini kita pakai menget dari model kita kita ambil pakai juga trendline berikutnya kita pakai trendline berikutnya kita bisa tentukan take profitnya di mana ini beberapa kali pattern jalan terus sampai yang terakhir tadi ketika Februari-Maret itu break pattern besar next kalau kita bahas market yang kemarin sudah lewat kan sudah sudah maksudnya ngapain itu juga sudah lewat cuma kita kita masih bisa gunakan pattern untuk semua untuk kondisi market dan di dalam hal ini kita pakai untuk komposite yang kita perlukan sekarang kan ke depannya seperti apa market ini kita mau trading seperti apa nah kalau untuk komposite ini kalau saya lihat sebenarnya kalau kita tarik trendline dia juga ada di posisi support lagi posisinya ini yang saya garis tebelin kuning ya dia masih ada di support dan kalau dilihat dari kondisi patternnya ini sebenarnya ada gap di IISG gapnya itu ada di level-level 5400an gitu cuman gap gap ini harapan saya skenario saya sih memang gap ini belum kena dalam waktu dekat jadi di support ini saya sih expect market itu akan naik ke masih akan bullish ya targetnya target terjauhnya memang di level 6 ribu cuman dari monthly kita akan maksudnya dari hari ke hari kita akan lihat pergerakannya seperti apa kalaupun memang dia break trendline ini ya kita juga siap lagi ya untuk dijemput FIBO di 61,8 ini nah itu sih review untuk komposite kalau kita pakai analisa teknikal itu dasarnya saya trading selama ini sebenarnya ya disana disamping memang fundamental analysis dan hal-hal yang lain tapi mainnya saya pakai disana nah ini slide terakhir saya slide terakhir saya untuk sorry ini untuk tips ya ketika kita sudah memutuskan untuk trading atau berinvestasi bekal maksudnya ilmu yang kita punya juga sudah kita rasa sudah bisa untuk mulai trading tapi tips-tipsnya itu trading itu memang perlu confident tapi jangan sampai kita over confident karena akurasi 100% itu tidak mungkin kalau untuk saya akurasi 100% itu tidak mungkin karena pasti ada potensi kita punya review atau forecast itu mungkin juga tidak sesuai nah ketika itu terjadi kita selalu siap dengan skenario yang berbeda skenario skenario kedua ya jadi misalnya skenario satu dari ESG untuk saya saya lihat masih akan bulis saya selalu siap dengan skenario yang berbeda supaya ketika kondisi yang berbeda itu terjadi kita bisa antisipasi jangan sampai ketika memang skenario kita yang kejadian itu berbeda kita tidak ngapa-ngapain nah padahal kan marketnya sudah bergerak berbalik arah jadi kita siap dengan skenario yang berbeda review ulang analisanya kalau memang salah admit untuk salah admit bahwa kita salah dan segera cut loss karena cut loss itu bukan menghilangi modal mengurangi modal bagi saya cut loss itu adalah melindungi modal supaya ketika nanti marketernya terdrop lebih jauh kita modal cuman terus kalau memang kita melihat analis saya kok kayaknya sudah benar-benar tidak sejalan dengan jalannya market kalau saya pribadi saya akan buka new blank chart yang clean yang bersih dari yang bersih dari atau analis-analis yang saya buat kemarin saya bikin baru supaya kita bisa market clear lagi dari start dari nol yang ketiga saya pribadi lebih suka kalau trading itu bareng-bareng jadi huntingnya bareng itu market apapun mau itu gold atau mau ESG saya bareng-bareng karena dengan berbagai sudendang itu berbagai cara analisa itu membantu kita melihat market secara lebih komprehensif jadi tidak bisa kita pakai kacamata kuda lalu kita merasa market ini jalan ke utara dan kita yakin kita tidak bisa begitu kita harus lihat juga analisa yang lain yang mungkin memparasi untuk analisa kita dan ilmu untuk trading itu sangat banyak pembelajarannya itu tidak akan ada habisnya sangat bermanfaat kalau kita dari lingkungan yang memang antusiasme itu ke trading dan metode-metode analisanya itu tips untuk kita semakin maju dalam trading di saya sendiri saya ada dua grup trading daily yang non-komersil jadi benar-benar untuk murni saya trading bersama teman-teman dan kita kumpulnya memang benar-benar karena pesennya yang sama grupnya ada dua yang satu LJK advisor saya bertiga sama teman terus yang satu lagi grup barokah itu grup trading trading sama-sama juga sama teman-teman yang mereka semua juga analisa baik forex maupun saham itu sih sharing saya sih sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan terima kasih oke thank you thank you bu Tina terima kasih oke mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya ya oleh bu Dia sebelum kita masuk sesi tanya jawab untuk ibu-ibu sekalian oke saya izin share materi ya Kak Ruth ya Kak Dia ini saya belum bisa share mungkin mesti ditutup dulu yang sebelumnya sebentar ya Bu Dia monggo monggo oke sudah oke sebelum Bu Dia kasih presentasi mungkin teman-teman yang ingin bertanya dari materi yang telah disampaikan Bu Tina tadi bisa drop di kolom live chat ya nanti kita akan bacakan di akhir sesi dan kita kumpulkan dulu ya dari ketiga pembicara kita hari ini oke oke silahkan Kak Dia ya terima kasih saya lanjut aja untuk materi presentasi untuk how to create your winning strategies di financial market nah kalau ini profilnya tadi sudah dibacakan lengkap saya lanjut aja ke berikutnya nah biasanya kita kalau begitu tahu untuk mulai trading pasti ada pertanyaan seperti ini bagaimana supaya bisa profit hampir seluruh apa teman-teman yang ikutan trading tanya seperti itu atau mungkin gak ya profitnya besar jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan setiap pertanyaan trading itu ujung-ujungnya pasti ke arah profit bagaimana cara dapat profit besar apa mungkin kita bisa profit gitu kan nah sebenarnya sebelum kita mulai untuk trading yang kita harus atur dulu mental kita nih mental kita tuh harus benar ada syaratnya syaratnya supaya mental kita benar adalah paham bahwa trading adalah bisnis mau gak mau suka gak suka trading itu adalah bisnis jadi kita memang harus fokus harus commit dan perlu waktu itu yang saya sampaikan kita perlu secara bertahap gak bisa kayaknya kemungkinan kecil kita mengharapkan dalam waktu singkat baru mulai trading kita mengharapkan profit yang kontinu kalau masuk kemudian profit yang gak kontinu mungkin itu dia bernasib baik tapi kalau kita membuat ingin bisnis yang baik itu harus secara kontinu jadi kita punya tahap-tahapan gitu nah kalau kita udah paham kalau trading ini adalah bisnis mau gak mau kita akan yakin dan kita harus aware juga harus hati-hati juga karena profit itu pasti gandengannya sama loss gak bisa kita melakukan trading yang ujung-ujungnya profit terus atau sebaliknya gak pernah ada trading yang setiap kali kita ikut yang loss terus nah kalau sampai sampai berkali-kali sampai kita loss terus berarti ada yang salah ada salah secara basic gitu nah sekarang bagaimana supaya lossnya terukur ini juga ada caranya ada tipsnya itu saya apa yang kita dapatkan bagaimana kenapa saya mengajak untuk teman-teman bisa belajar trading dengan baik sekarang bagaimana supaya cara tradingnya benar ada syaratnya juga kita melihat catnya harus bisa terlihat apakah ada pola apakah ada convergent divergent atau ada trainer tertentu yang bisa membuat kita bisa entry yang menghasilkan profit ini semuanya terangkum di technical analysis nah setelah kita tahu di harga berapa kita harus tahu juga kapan jadi kapan saatnya kita berhenti trading kapan saatnya kita mulai trading untuk entry lagi dan kapan profitnya itu bisa diambil nah ini terkait dengan astrologi sekarang banyak yang nanya ke saya mungkin gak sih kita profit di trading tanpa belajar jawabannya bisa ini jawaban singkat tapi ada tapinya nih kita perlu tahu karena ini kita yakin kita pahami trading itu adalah bisnis jadi kita juga ada pilihan sama dengan bisnis mau yang hit and run atau yang bisnisnya berdana dengan langgem gitu terus gimana dong caranya ya kalau kita mau tanpa ilmu yang benar tapi masih misalnya tetap profit mau gak mau syarat yang utama adalah harus ikuti sinyal nah kita harus bisa milih sinyal mana yang bagus tentunya dari sinyal dari orang-orang yang pernah belajar trading dengan baik gitu CIT adalah institusi yang menurut saya saya bersyukur banget bisa ketemu Pak Gema dan ikut CIT di dalamnya gitu karena tiba-tiba aja kalau pada saat kita harus sinyal yang biasa yang dialami oleh teman-teman yang kasarnya aku males belajar ah banginnya ikut trading lalu profit biasanya yang dialami adalah kalau ikut sinyal lama-lama kadang-kadang bingung karena tiba-tiba kok diminta stop karena gak tahu dasarnya atau tiba-tiba ini balik arah tadi sell kok tiba-tiba buy gitu kan jadi kita juga harus siap kalau tiba-tiba arah harganya berubah dan kita menjadi rugi jadi kalau kita gak mempelajari ilmunya dengan baik kita banyak kagetnya dalam trading nah sekarang pertanyaannya bagaimana supaya bisa profitnya maksimum kita harus cari tahu jadi belajar itu adalah intinya memang kita mencari tahu ilmu trading apa sih yang perlu diketahui saya mencoba menyampaikan yang paling sederhana kita harus tahu nih arahnya trendnya itu chart itu lagi kemana ini bisa berlaku tidak hanya di gold tapi juga di pasar saham atau di forex kita harus tahu awalnya trendnya sedang kemana lalu yang kedua yang saya pakai yang buat saya sangat-sangat simple tapi sangat-sangat menghasilkan profit yang lumayan adalah garis trendline kemudian kita ukur juga dengan Fibonacci dan indikator nah ada yang penting juga untuk diketahui supaya kita gak terlalu deg-degan gitu kan ini yang kita penting juga untuk membagi atau menggunakan berapa sih log yang harus kita pakai kalau kita punya dana sebesar ini jadi jangan sampai begitu kita pakai lognya dihajar besar dalam sekali trading dananya habis itu jangan sampai juga kayak gitu terus kita juga harus mau menggunakan stop loss ini pengalaman dari teman-teman mungkin ada yang udah aware untuk harus menggunakan stop loss tapi ada juga yang masih sayang menggunakan stop loss ini malah bahaya stop loss harus digunakan supaya modalnya kita bisa pakai untuk trading berikutnya lalu yang perlu kita lihat juga kita harus pakai indikator apa aja trading elements yang menurut saya sangat-sangat penting ada tiga yang pertama money management kita harus atur bagaimana kita mengatur jumlah load dan disesuaikan dengan dana yang ada kemudian good signal for entry ini sinyal ini bisa dari orang-orang yang memang kita percaya dan kita lihat jadi mempunyai track record yang bagus di trading gitu terus kita jaga di Maret kita kita naik mobil ada kaca spion kiri-kanan itu kita lakukan dengan indikator itu yang meng-guide kita supaya kalau kadang-kadang kita harus injek rent itu indikator itu yang kita bisa lihat di dalam chart nah sekarang apa sih sebenarnya money management mungkin teman-teman pernah ngerasa itu kayak gini ya begitu entry harga kok tiba-tiba balik arah gitu nah berbalik arah terus itu pasti minus kan terus minusnya makin lama makin besar nah makin besar makin kita gak mau cut gak mau kita stop itu tambah bingung mau diapain gitu kan terus mau di close udah kadang udah kadung terlajur besar lossnya gak di stop makin deg-degan karena makin habis dananya gitu nah kondisi ini bisa dicegah satu-satu yang cara hanya dengan money management gitu jadi sebelum entry kita harus hitung nih berapa loss yang mungkin bisa terjadi jadi bukan berarti kita masuk atau kita entry suatu trading itu kita gak tahu berapa lossnya itu harus tahu dulu karena ada hitungannya ada caranya bagaimana ngitung loss maksimum loss yang mungkin terjadi pada saat kita entry dengan menggunakan lot yang kita pakai kemudian kita udah pasang stop lossnya berapa sih berapa poin dari saat entry nah yang paling kita juga harus tahu target profitnya itu dimana jadi kita bisa dengan masuk itu sebelum masuk entry sebelum kita melakukan trading kita udah tahu kalau kita profit maksimumnya segini kalau kita loss kondisinya angkanya ada di angka sekian gitu ya nah sekarang tadi kan katanya kalau misalnya kita di awal baru mulai belajar mau ikut sinyal nah apa sih sebenarnya sinyal sinyal banyak banget di kita bisa cari lihat dari berbagai macam sumber sinyal yang baik sekarang bagaimana kita memilih sinyal yang baik itu apa sih cirinya gitu kan yang pertama sinyal itu harus punya tiga posisi harus punya entry price harus ada stop loss harus ada target profit itu harus ada tiga-tiganya nah yang perlu buat kita lakukan karena kita sebagai pemula atau kita yang baru yang mau lebih memperdalam trading kita supaya kita lebih besar profitnya itu catat kita selama trading itu berapa kali profit berapa kali loss gitu kan atau cara lain juga kalau kita bagaimana tahunya sinyal itu baik atau buruk kalau dia kebanyakan kata jika gitu kan atau misalnya kalau begini maka sebagai begini nah itu hati-hati kita pilih yang lebih pasti sekarang indikator indikator ini memang sebagai saya lakukan sebagai rambu sebagai apa yang menjaga kita supaya kita nggak terlalu jauh lossnya atau tidak bisa jaga kita supaya kita bisa menganalisa ke depan berikutnya gimana yang saya pakai pengalaman saya yang saya pakai adalah dengan menggunakan exponential moving average lalu dengan stokastik dan dengan bollinger band tiga ini yang saya pakai selama saya melakukan trading jadi indikator ini hanya sebagai rambu bukan untuk menentukan entry nah ini contohnya pada saat pick and bottom kita mau create profit kalau kita ketemu chart seperti ini kita kan bingung ya kita mau entry di sebelah mana nanti di belakang nanti akan saya sampaikan jadi saya ada satu garis yang saya pakai memang jadi menurut saya ini sangat-sangat simple tapi lumayan profitnya yang saya selalu pakai dalam setiap 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 training adalah trendline jadi nggak usah terlalu bagi orang-orang yang mungkin awalnya agak khawatir tidak mau berlebih-lebih khawatir takut untuk belajar saya pikir dengan trendline ini adalah garis yang sangat-sangat simple dan bisa dipakai jadi trendline itu apa sih jadi trendline itu adalah garis yang ditarik untuk menghubungkan peak dengan peak atau bottom dengan batu dia hanya butuh dua titik saja dengan ada trendline kita bisa melakukan entry di sana dan kita juga bisa tahu arahnya itu akan kemana nah ini contohnya jadi di garis yang warna orangnya ini kita lihat disini ada peak dengan peak disini nah kemudian saya kemarin ini kejadian yang kemarin dan dua hari yang lalu di gold itu lumayan sedang lagi bagus untuk buy jadi dengan adanya trendline disini kita bisa entry untuk buy disini juga ada entry lagi kita bisa buy disini jadi trendline ini emang menurut saya garis yang simple dan saya sering pakai selalu saya pakai untuk saya menentukan entry sampai dimana titik nanti profitnya itu target profitnya saya lakukan dengan fibonacci nah ini adalah trendline di chart yang untuk stock jadi di saham saya ambil contoh jadi maksud saya trendline ini tidak hanya berlaku di gold bisa dilakukan di forex tapi juga ketiga market itu bisa kita menggunakan trendline untuk melakukan entry disini saya kemarin saya menggunakan trendline untuk mengambil untung di cepin jadi saya entry disini lumayan bisa dapat target profit disini gitu jadi trendline itu benar-benar bantu tidak susah juga tinggal kita tarik garis saja pik dengan pik ini dihubungkan disini kita bisa entry lalu ketemu piknya disini disitulah kita melakukan target profit nah ini saya sampaikan sebenarnya apa aja sih yang perlu membuat kita bisa makin lama makin pinter trendingnya makin lama makin besar profitnya gitu kan mau gak mau kita harus bisa mengatur dana dan lot yang akan digunakan kemudian kita lihat dulu major trendnya kemana apakah itu akan sell atau buy untuk majornya kemudian dengan trendline dengan pola yang ada kemudian dengan fibonacci untuk menentukan target profit dan indikator kita bisa tentukan kemana arahnya trend entry itu dan di mana kita mendapatkan profit tentunya kita tetap harus pakai stop loss ini yang benar-benar jaga modal kita supaya gak habis-habisan di awal nah seperti kita ibaratnya seperti menanam ya jadi menurut saya trading itu gak ada yang bisa dilakukan dalam sekejap kalau kita memang menginginkan trading secara continue profitnya jadi kita punya apa punya proses trading itu diawali dengan tahap yang baik kalau ditanya berapa lama saya bisa mendapat bisa trading dengan baik dari teman-teman atau yang gabung di kelas yang kadang-kadang saya selanggarakan ini sangat bervariasi tergantung personalnya juga bervariasi ada 3-4 bulan jadi dia bisa merasakan trading itu bagusnya kadang-kadang dia merasa kondisi loss jadi untuk menambah awareness dia menambah kehatian-hatian dia supaya dia bisa punya strategi dengan plan B yang menjaga kalau terjadi perubahan harga kemudian tradingnya ini dengan feeling jadi kadang-kadang gini biasanya 3-4 bulan ini kalau terlalu semangat untuk trading terlalu semangat untuk mendapatkan profit yang besar tradingnya itu menjadi sesuatu yang gak ada dasarnya jadi karena kita jadi memaksakan karena kita punya beli sesuatu di situ melakukan entry di situ kita memaksakan polanya harus seperti ini nah ini diantara 3-4 bulan biasanya jadi feeling kita yang kita paksakan ke sana nah biasanya di atas 6 bulan itu udah mulai teratur asal dia rajin mencatat ya mencatat alasan untuk trading apa kalau salahnya itu kenapa salahnya nah biasanya di atas 6 bulan itu gak teratur di atas 20 bulan biasanya profitnya sekali lagi ini memang dikembalikan ke personalnya ada yang lebih cepat atau mungkin ada yang lebih lama nah biasanya kalau tadi kita sempat bahas di awal maket pertemuan ini salah satu keuntungan wanita adalah pada saat awal melakukan trading sangat berhati-hati dengan modal yang digunakan akibatnya dia tidak harus merasa jorjoran untuk mulai trading nah pada target target awal supaya kita bisa menghasilkan atau berikutnya kita bisa trading dengan enak kita menargetkan di awal profit sampai mendapatkan 100% dari dana awal ibadatnya balik modal gitu nah begitu sudah tercapai status modal itu tercapai kita harus tarik modalnya ini contoh sih ya kalau kita awal trading dengan 50 dolar ini adalah di MRG premier yang terendah yang bisa kita lakukan ini bagus banget kalau kita bisa langsung 50 dolar ini menjadi 100 dolar nah kalau 100 dolar kita tarik yang 50 dolar dari 150 dolar yang tersisa itulah yang kita pakai dan ini bukan modal jadi kita secara psikologi lebih baik lebih tenang nah ini yang berikutnya kita bisa melihat apakah pernah kita mengalamin ya pada saat entry udah profit terus bingung nih maksudnya gini kita entry ya terus udah sesuai profitnya tapi kita jadi ragu takutnya dia balik ke bawah gitu kan atau pada saat kita buy atau kita takutnya dia naik ke atas pada saat kita sell nah karena kita gak tahu sebenarnya dimana sih target profit kita nah itu salah satu yang bantu kita adalah dengan Fibonacci dengan Fibonacci nanti apa ada juga caranya bagaimana dengan beberapa kita garis yang ditarik dari Fibonacci kita bisa mendapatkan cluster of price jadi ada target harga tertentu disitulah kita bisa lihat kita bisa menentukan dengan entry saat ini kita bisa punya target price di titik tertentu gitu ini pola pola ini yang di gold menurut saya gold termasuk yang nurut dengan pola kalau kita udah bisa ketemu polanya baik itu reversal untuk yang berbalik Allah ataupun mau yang continuation pattern untuk yang kelanjutan pergerakan harga itu biasanya gold itu lebih menurut saya lebih nurut jadi enak banget begitu ketemu pola kita tinggal sabar aja sampai polanya terbentuk confirm lalu kita bisa melakukan order buy atau sell nah tadi sebagai indicator ini memang menjadi guide dan alarm selama trading selama saya trading saya menggunakan bollinger moving average dan stochastic gitu kan nah ini yang tadi saya sampaikan ini di perdetail kemarin dengan trendline kita bisa untung banyak di di gold lumayan untungnya dari penggunaan satu lot itu kira kita dapat kita lihat berapa yang kita dapatkan hasil profitnya gitu nah memang saya merasa bersyukur sekali ketemu Pak Gemma dan Pak Gemma menurut saya punya ketajaman mata membuat saya bisa berani untuk membuka kelas di Vistrogold nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut silahkan ngobrol di Vistrogold terima kasih semuanya saya kalau ada pertanyaan silahkan oke kalau saya lihat sih materi dari Bu Tina Bu Dia lengkap banget ini seharusnya teman-teman udah bersyukur banget nih dapat sharing dari kedua ya kakak lah ya dibilang Kak Dia dan Kak Tina tadi oke untuk teknisnya bahkan Kak Dia sama Kak Tina tadi udah sharing lah ke teman-teman semua jadi teman-teman semua bisa nanti dicatat lagi kalau misalnya belum paham nanti bisa diulang lagi ya Kak untuk materinya oke untuk yang terakhir kita selesaikan dulu materi yang bagus banget yang pastinya kita tunggu-tunggu dari Bu Olivia oke halo Ibu Olivia kalau Bu Olivia lagi prepare teman-teman semua yang mau bertanya silahkan drop pertanyaannya di kolom live chat ya oke Bu Olivia mungkin mikrofonnya didupin dulu Bu Alif oh iya sorry udah ya ini ada ya udah kelihatan ya slide saya ya sudah jelas sudah kelihatan oke terima kasih untuk kesempatan kedua nih dari Astro Naji untuk saya jadi sharing di Seattle Talks ini ya ini sekarang topiknya how to create our winning cash strategy dari kita sebagai wanita merespon di financial market profilnya tadi udah mungkin saya skip aja ya nah mungkin ini tadi di awal udah dibahas ya kenapa wanita trading jadi ya tadi mungkin kan ini pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah kalau untuk saya pribadi karena saya memang dari awal udah kepikiran kayaknya kerja sama orang susah ya maksudnya income-nya ya udah fix gitu kita dapet gaji gitu tapi kalau misalnya kita trading kita belajar kita dapet hasil bisa lebih daripada kalau kita kerja konvensional gitu terus udah gitu eh sorry eh bener-bener sorry ya nah terus udah gitu saya punya prinsip itu jangan kita bergantung dari satu income aja jadi kalau saya pikir kalau misalnya kita punya income cuma satu nanti kalau ada apa-apa dengan sumber income kita mungkin kalau disini mungkin kan saya sebagai ibu dari dua orang anak ya nah saya itu mikir gini kalau misalnya sumber income hanya satu nih dari suami gak ada income yang lain andaikan terjadi apa-apa dengan sumber income utamanya ini sedangkan anak-anak ini masih butuh kita untuk sekolah mereka kehidupan sehari-hari nah kalau misalnya terjadi sesuatu dengan sumber income kita kita gak bisa ngapa-ngapain lagi jadi kalau kita saya pikir lebih baik kita punya sumber income yang lain kedua ketiga untuk berjaga-jaga kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan sumber income yang utama kita punya backup plan nah disini saya pilih trading karena memang dari awal saya udah seneng dan jatuh cinta dengan dunia trading ini awalnya saya kan memang di trading forex apa sih tujuan kita trading tentunya kita pengen profit jadi kita harus punya strategi untuk mendapatkan profit yang maksimal jadi kalau misalnya kita berharap kayaknya profit sepanjang kita trading itu susah tapi kita punya average jadi misalnya dalam satu bulan kita profit sekian pasti dari masuk 10 kali dengan winning rate loss sama profitnya 8 banding 2 itu udah bagus gitu ya ini nah dari sini saya belajar juga dari ini materi dari satu materi dari CIT juga mastering the basic technique jadi trading tanpa pengetahuan itu gambling jadi banyak di luaran sana kita suka dengar ngapain trading itu sama dengan judi gitu kalau saya berpikiran gini kalau misalnya kita gak mempelajari iya itu judi kita masuk posisi hanya asal-asalan oh ini mau naik ini mau turun iya itu judi sama seperti kita pasang di roller itu di tempat judi mau gede atau kecil gitu jadi kalau misalnya tanpa pengetahuan itu benar judi dan kita itu butuh flashlight untuk jalan di tempat yang gelap karena ini dunia misalnya untuk teman-teman yang baru trading gitu butuh sesuatu penerangan untuk kita bisa jalan mencapai tujuan kalau misalnya kita gak pakai flashlight bisa gak sampai tujuan bisa tapi entah berapa lama nyasarnya udah kemana-mana atau mungkin belum nyampe tujuan udah mentalnya jatuh udah gak mau terusin balik lagi gitu nah kita disini kita harus belajar dari besi dan satu lagi kita cari good mentor untuk kita gitu nah trading teknik trading yang sukses ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya ya dari satu salah untuk awalnya itu kita pilih dulu pair yang sesuai dengan karakter kita jadi misalnya kalau misalnya di future kan ada forex dan ada gold ada index nasdaq ada nah kita sebelum memulai itu kita analisa dulu dari ritmenya runningnya kita sukanya yang mana nih ada yang lebih sifatnya saya mau ambil posisi di buy di euro di euro usd misalnya karena saya lihat mungkin 6 bulan lagi si harga mau kesekian gitu karena ada kejadian apa kalau misalnya dia enjoy tanpa lihat-lihat tanpa sering lihat enjoy dengan pair itu ya silahkan trading disitu tapi sebelumnya udah mengamati dulu nih runningnya seperti apa tapi kebetulan kalau disini kan saya tipenya senengnya yang agak volatil gitu ya jadi saya lebih pilih saya banyak trading itu di market gold GBP JPY dan GBP USD karena menurut saya dari runningnya saya udah ngikutin dan sesuai dengan karakter saya terus juga kita perhatikan money managementnya dari awal kita modal masuk berapa berarti kita harus masuk berapa lot jadi dijaga jangan sampai jor-joran uang seribu masuknya 0,5 lot gitu ya tanpa perhitungan yang tepat psikologis kita juga pasti terganggu gitu dengan money management yang kacau trading system market analysis ini karena saya mungkin kita disini yang ikut CIT berarti kan memang kita percaya technical analysis itu bantu kita untuk trading gitu dan faktor psikologi jadi kalau psikologi kita lagi bad mood jangan trading kayaknya kalau misalnya lagi bad mood mau analisa udah bagus planning udah terencana tapi ada sesuatunya yang bikin bete mendingan jangan trading karena ujung-ujungnya nanti malah jadi salah keluar sebelum waktunya atau jadi masuk di angka yang sebelumnya benar-benar bukan angka yang udah direncanain sama kita gitu terus udah gitu kalau nggak kalau lagi psikologi lagi jelek misalnya mau bales dendam loss yang kemarin ini harus masuk sekarang itu psikologisnya udah lagi nggak bagus sebaiknya kita jangan masuk posisi kalau lagi kayak gitu karena disini saya karena kita sebagai trader kita banyak belajar dari kata-kata Warren Buffett the most important quality for investment is temperament not intellect jadi disini benar-benar yang mempengaruhi kita itu faktor psikologis jangan sampai karena banyak orang gagal itu gara-gara temperament yaitu bales dendam kalau nggak sombong gara-gara overconfident karena udah dapet menang 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 biasanya jadinya kalau udah open confidence main lotnya jadinya nggak terkontrol money managementnya dan kita itu tidak usah terlalu pinter tapi kita harus disiplin kalau di trading itu seperti itu nah ini alasan saya untuk masuk posisi yang terus diulang-ulang di kelas CIT price pattern momentum dan time jadi price-nya ini kita lihat dulu nih si harga bullish atau bearish jadi kita mau ngambil posisi buy atau sell nah terus udah gitu ada pattern apa di harga sekarang yang berjalan kalau misalnya pattern ini ya misalnya ada pattern double bottom bullish divergent atau double top bearish divergent atau saya senang ada racing weight atau falling weight di gold gitu nah itu banyak saya ambil entry posisi itu di pattern-pattern itu terus momentumnya misalnya itu ada reversal reversal bar reversal untuk ambil posisi nah disitu saya ambil dan di CIT ini kita belajar astrologi untuk menentukan timenya kalau karena saya banyak di posisi di gold di gold itu berdasarkan research sama-sama ya dan saya dapat juga dari Pak Gemma itu dari Mercury retrograde terus full moon new moon 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 declination itu ada ciri-cirinya untuk harga itu bergerak ke arah mana walaupun time ini sebenarnya keempat ya kita benar-benar utama itu dari price actionnya untuk menentukan nah eh sorry nah disini di CIT juga kita diajak supaya menjadi expert untuk entry posisi saya disini kalau masuk posisi juga lihat dari marketplace-nya disini kita pengennya pastikan dapat profitnya yang lumayan ya walaupun ya memang kadang-kadang kita dikocok-kocok sama market gitu tapi kalau misalnya kita tahu nih market ini sekarang lagi ada di fase mana gitu kita bisa dapat profit yang lebih maksimal sebagai kita dididik untuk menjadi expert itu sebaiknya kita itu udah bisa menganalisa di fase akumulasi atau di fase distribusi untuk yang kalau market lagi mau turun jadi misalnya market lagi mau bulis di fase akumulasi ini kita lihat nih ada pattern nggak misalnya kalau saya sering lihat di akumulasi ini ada pattern double bottom bullish divergent nah setelah break angkanya itu terbentuk patternnya atau ada falling weights itu saya biasanya di fase akumulasi ini saya ambil lotnya nggak besar begitu dia break saya tambah lagi untuk mencapai profil maksimal di fase partisipasi nah disini kita bisa hitung dari Fibonacci untuk target target price nya si fase partisipasi ini nah demikian juga jadi kita itu udah curi start istilahnya ya kalau sebagai expert itu harus bisa curi start kita ambil angka-angka itu disini jangan nanti kita udah disini baru masuk nanti targetnya nggak terlalu besar gitu atau stop lossnya jadinya terlalu jauh demikian juga kalau misalnya di market beris kita udah bisa ambil ciri-ciri ada pattern apa ada candle atau ciri-ciri apa di fase distribusi ini gitu nah misalnya double top beris divergent atau ada rising weights nah disini kita udah ambil posisi begitu break biasanya saya tambah lagi terus hitung Fibonacci untuk kita dapet profit di panic sellingnya karena kalau misalnya kita masuknya di fase distribusi atau di fase akumulasi stop lossnya itu nggak terlalu besar cenderungnya kalau misalnya kita masuknya terlambat di fase partisipasi atau di panic selling kita harus pasang stop lossnya jadinya agak jauh gitu ini salah satu hal yang saya perhatikan ya kemarin kalau saya trading itu di marketplace nah tool yang saya pakai di trading itu jadi saya lihat dari trendnya kita tarik trendline dulu kita tentuin ini bullish atau bearish terus udah gitu Fibonacci untuk kita tentukan target price atau untuk stop loss biasanya saya dari pattern atau itu ya Fibonacci ini untuk target-target dan resistant support indikator yang saya pakai stochastic dan exponential moving average patternnya yang saya banyak perhatikan ini kan kita tentuin pattern ini reversal pattern atau continuation pattern nah dari pattern-pattern itu kan ada double top double bottom divergence racing wave dan falling wave ini yang banyak saya pakai jadi karena saya yang masuk posisi nggak begitu tiap hari tapi kalau ada pattern ini saya lebih berani untuk masuk tips trading kalau saya saranin untuk teman-teman yang baru mulai mau trading boleh kita ikut sinyal dari orang-orang yang memang sudah track recordnya bagus di sinyalnya presentasinya winning rate-nya lebih besar daripada lossnya tapi tetap kita harus dibekliin juga sama ilmu-ilmu sekarang trading kan dunia trading itu dinamis ya walaupun saya mungkin si Eti tiga tahun yang lalu sekarang ada sesuatu lagi yang baru karakter goldnya mungkin agak berubah dibanding tiga tahun yang lalu jadi kita perlu selalu belajar karena itu nggak akan pernah ada abisnya untuk belajar pasti ada ilmu-ilmu baru walaupun tadi saya bilang di awal belajar basic basic itu inti dari semuanya tapi perkembangan ilmunya time untuk menentukan waktu itu semua dinamis semua bisa berubah karena resiko itu datangnya dari karena kita tidak tahu apa-apa saran saya juga sama seperti tadi mungkin Butina ya masuk ke dalam komunitas positif yang membangun untuk saling sharing beruntungnya saya ketemu dengan si Eti ini dan teman-teman dari BAT18 yang masih sampai sekarang kita sering sharing untuk trading untuk secara support mental dan psikologis juga kita saling support gitu tukar-tukar ilmu ada yang baru dapat di luar apa kita sharing juga walaupun nanti ujung-ujungnya gimana kita juga nih kita mau pakai yang mana teknik-tekniknya gitu demikian dari saya terima kasih mungkin kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing tanya-tanya boleh terima kasih oke thank you Bu Olive untuk pemaparan materinya jadi nih teman-teman semua Bu Olive Bu Dia dan Bu Tina sudah sharingkan tentang tekniknya tentang gimana cara ngatur money managementnya dan gimana cara psikologis mengatur atau mengelola ya psikologis kita dalam trading nah udah banyak banget nih Bu yang masuk pertanyaannya kira-kira kalau misalnya ada yang mau jawab silakan saja mungkin kalau mau dimulai dari Bu Dia Bu Tina atau Bu Olive silakan ya ada pertanyaan pertama nih Bu dari Bapak Ibu yang sudah live di Youtube gimana sih cara mengelola gaji UMP dalam hal money managementnya untuk trading khususnya di forex ataupun gold market mungkin Bu Dia ya ya jadi memang tadi sempat kita sampaikan harus pakai uang dingin artinya uang dingin itu bukan uang untuk kehidupan sehari-hari kenapa kalau dengan kita mengisihkan masuk ke gold yang paling kecil adalah 50 dolar itu sama dengan 500 ribu jadi kalau kita berhasil mengisihkan 500 ribu yang tidak terganggu dan tidak mengganggu kehidupan rumah tangga itu baru boleh bisa trading gitu itu dulu mungkin oke ada tambahan dari Bu Olive mungkin ya betul saya setuju dengan Bu Dia ya di saat kita pakai uang panas atau uang yang itu bukan budget lebih kita gitu tradingnya nggak akan bagus psikologi kita benar-benar jadinya harus menang harus menang harus profit sedangkan market kita nggak pernah tahu ini mau bagaimana gitu walaupun kita pasang stop loss gitu ya tapi tetap mentalnya udah nggak bagus gitu kalau misalnya kita dari uang dingin kita enjoy tradingnya analisa benar itu lebih nyaman gitu Putina apa sama juga atau ada tambahan gaji ya tadi pertanyakan kalau gaji UMP ngatur atau ngelola uang tradingnya itu gimana sih trading sih menurut saya benar uang dingin dan jangan takut karena nominalnya pun berapapun itu orang udah bisa trading misalnya kita mau future 100 ribu aja udah bisa sih tapi lotnya memang lot 0,01 jadi sebaiknya ya semua orang bisa trading sebenarnya karena kan uang 100 ribu itu ya uang yang mungkin kita sisiin biasanya kita pakai buat ngopi itu udah bisa masuk ke sana jadi semua orang bisa kelola gajinya yang penting sesuaiin sama income itu bukan uang yang kita butuh atau uang itu memang yang biasa kita pakai untuk makan dibuang untuk konsumsi yang kita gak perlu kita taruh ke sana aja sambil belajar yang penting tradingnya jangan ngawur ya maksudnya ya itu tadi cari ilmunya dulu nanti pakai buat trading syukur-syukur dari 100 ribu jadi 200 ribu kan lumayan gitu sih udah 100% ya bu kalau kayak gitu 100 jadi 200 oke thank you untuk jawabannya nah ada temen kita Pak Nicholas Pak Matthew apa selain cut loss bisa gunakan hedging ya kalau trading mungkin boleh bisa gak ya kira-kira kita gunakan cut loss sekali dengan hedging berdasarkan pengalaman hedging itu kalau misalnya kita memang udah mempelajari dan kita cukup ilmunya bisa berpikir dua step ke depan mungkin seperti Pak Gemma ya nah Pak Gemma kan kadang-kadang Pak Gemma juga ada hedging tapi Pak Gemma kan udah bisa mikir tiga step ke depan atau empat step ke depan mungkin ini dia udah bisa analisanya gitu oke hedging tapi untuk orang awam hedging itu seperti kematian yang tertunda untuk saya jadi saya gak setuju kalau untuk curcol curcol itu untuk korban hedging dia gak setuju saya gitu jadi ya benar itu kematian yang tertunda jadi ya saya gak setuju kalau untuk awam kalau untuk pemula sebaiknya dihindarkan ya Bu ya ya dihindarkan mending cut loss pikiran jernih mulai lagi dari awal oke oke pertanyaan selanjutnya Mbak mau nanya ada gak sih masa krusial untuk market forex dan gold seperti halnya pasar saham saat ini terus jam trading gold dan futures idealnya di jam berapa saja ya setiap harinya mungkin Budi ya mau jawab masa krusial biasanya untuk yang di gold itu kita dikasihkan dengan sideways tapi gini buat saya tuh sideways tuh saya tunggu-tunggu malah karena setelah sidewaysnya selesai nah asik tuh profitnya tuh begitu jebel aja langsung siap-siap profit jadi sebenarnya krusial enggak karena saya bersyukur kalau ada ketemu sideways nih tinggal tunggu kapan dia tembus nah terus kalau di saham sebenarnya balik-balik lagi kalau kita bisa mengantisipasi tahu take profitnya dimana terus kita tahu dia bottomnya dimana pakai Fibonacci kita lebih tenang nunggunya biarin aja dia agak turun kita nanti beli di bawah tetap ada caranya pada saat kondisi yang enggak enak kita bisa tetap bisa trading ya terima kasih kalau ideal jam tradingnya setiap hari kira-kira jam berapa ya Budi ya dari pengalaman Budi ya kalau pengalaman saya saya senangnya memang pada saat market US buka tadi Siti Boalif juga sempat cerita nah itu biasanya seru-serunya itu untuk gold tapi enggak terutup kemungkinan kadang-kadang jam 2 jam 3 saat siap market buka sudah bisa mulai masuk trading oke oke mantap dicatat ya teman-teman jawaban dari Budi ya tadi siapa tahu berguna juga untuk teman-teman trading gold oke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ali mungkin Bu Tina kali ya nanti yang jawab saya mau tanya cara narik Fibo yang baik itu gimana dan golden ratio yang biasanya dipakai berapa sih Bu cara tarik Fibo dari swing high dan swing low terakhir dari time frame ya misalnya kita mau entry di time frame H1 tarik aja swing low swing high terakhir lalu buka lagi time frame yang lebih gede H4 atau really tarik lagi swing high swing low nanti ketemu cluster di sana sih oke kalau golden ratio yang sering dipakai berapa ya Bu golden ratio yang sering dipakai paling sering 61,8 atau 0,5 kalau saya ya 61,8 atau 0,5 50 ya 50 61,8 kalau lewat dari itu ya 113 1272 1618 itu rasio-rasio yang sering jadi tempat ini pit stop oke jadi tadi Bu Olive bilang eh Bo Olive Bu Tina ya Bu Tina bilang ada beberapa rasio ada 0,5 0,618 dan juga kalau misalnya dia udah melewati nih batas antara swing low atau swing high terakhirnya kita bisa pakai external retracement ya Bu 1272 113 ya tadi juga ada dan 1618 oke thank you Bu Tina lalu next wah ini udah banyak banget masuknya saya pilih-pilih dulu ya Bu oke ketika market yang mengalami sideways bagaimana ya melakukan entry yang baik mungkin kebudiah lagi nih saya lempar bertanya iya paling gampang paling enak buat saya itu tarik garis trendline aja hubungin aja titik-titik pick sama pick dua titik aja cukup itu kita tarik garisnya kita lihat ada trendline begitu tembus yaudah siap-siap menampung profit cukup dengan satu garis hubungkan dua titik ya Bu iya itu yang paling simple ya paling simple tapi memang biasanya saya gabungkan dengan Fibonacci tau targetnya dimana gitu kan apalagi kalau kita bisa bikin cluster price itu lebih enak lagi lebih seru lagi gitu oke nah itu dia saran dari Bu Dia bagaimana cara kita menghadapi sideways dan biasanya kalau yang udah master-master nih kayak Bu Dia Bolif Putina biasanya tekniknya cukup sedikit tapi dia bisa memproyeksikan harga nih Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bagi yang mau mencoba tolong latihan dulu ya di backtest dulu biar yakin juga dengan teknik dan analisisnya lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Evan apa sih yang harus dilihat dalam mengkonfirmasi sebuah chat pattern agar entry-nya tetap di titik pembalikan arah harganya gitu apa sih yang harus dilihat dalam mengkonfirmasi sebuah chat pattern agar entry-nya tepat nih di titik waktu dia lagi turning pointnya gitu misalnya kalau untuk pattern-pattern reversal ya mungkin dari Bu Olive atau Bu Tina kalau saya sih lihatnya ketika ada satu pattern itu saya kombinasi dengan indikator indikator stochastic atau MACD itu bisa membantu ya untuk lihat itu harganya lagi di posisi mana apakah dia lagi posisi overbought oversold walaupun memang itu nggak jadi nggak jadi patokan utama ya stochastic itu walaupun overbought atau oversold bisa jadi dia masih break high juga bisa walaupun dia sudah overbought break high juga bisa nah untuk lebih jelasnya ini gedein time frame-nya untuk lihat trend-nya arah trend-nya kemana kalau memang arah trend-nya itu lagi bullish ya kita bisa pakai chat pattern itu untuk bullish pattern dan pattern-nya yang biasanya ke hal-hal yang bullish itu kan bisa udah ada udah ada apa sih udah ada apa sih contekannya lah ya mau pakai penan bullish atau mau pakai falling wedge kayak gitu sih falling wedge untuk dia break break pattern-nya itu lalu dia naik harganya ketika break kalau entry-nya entry-nya ada dua macam sih biasanya entry setelah break atau entry ketika dia ada di dekat trend-line bawah kalau saya lebih suka entry-nya di trend-line bawahnya karena ketika kita entry ketika waktu break akhir-akhir ini tuh market sering false break jadi ketika dia udah break dia bisa balik lagi ke dalam-dalam tiga candle dia balik-balik turun lagi jadi kalau udah kayak gitu kan jadinya kita nyangkut nyangkut di atas itu jadi kalau saya pribadi suka ambil-ambil posisinya ketika dia di trend-line bawah gitu sih oke thank you Ibu Tina nah ini ada spesial pertanyaan untuk Bu Olive jadi harus mesti banget nih Bu Olive yang jawab ya oke Bu biasanya pakai chart weekly atau daily ya lalu kemudian emang yang dipakai itu kira-kira emang berapa aja kalau waktu Ibu Olive trading saya pakai chart daily dan H4 weekly itu hanya weekly itu hanya untuk garis besarnya tapi dari H4 sama daily biasanya saya dari daily atau H4 misalnya disitu ada patent saya baru zooming ke time frame kecil untuk entry-nya gitu oke kalau parameter MA-nya kira-kira MA-nya saya pakai 21, 34 90 sama 200 itu untuk di time frame daily 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 untuk lihat dia trend-nya masih di atas moving atau di bawah moving gitu oke udah jelas ya Pak Agung ya berarti kegundahan Pak Agung udah terjawab nih sama Bu Olive oke oke ada yang tanya biasanya kalau charting terus pakai aplikasi apa ya Ibu-Ibu sekalian kalau Budi ya biasanya pakai charting toolsnya apa ya saya biasanya pakai trading view oh trading view kalau Bu Olive trading view sama MT4 ya MT4 oke kalau Putina ya pakai saham pakai Ami Broker kalau Forex pakai Forex dan saham trading view lalu MT4 oke sudah dijawab semua ya nah ada juga nih dari Pak Joseph Juma bagaimana stop loss yang ideal kadang pada time frame berbeda bisa tembus juga nih misalnya kita tetapin stop loss tapi kayaknya di time frame yang beda kita naikkan atau kita turunkan time frame ternyata beda nih stop lossnya kalau cara menanggapinya Budi ya Bu Olive Bu Tina gimana ya jadi Budi ya dulu stop loss sih biasanya pakai time frame yang pendek ya pakai time frame pendek pakai time frame pendek biasanya sih dan stop loss itu nggak cuma bergantung pada time frame kan bisa dari patternnya juga contoh kita stop lossnya berdasarkan dia lagi ada di satu base ya range sideways misalnya naik turun sekitar 50 pips gitu misalnya ya kita ambil stop lossnya lewat 50 pips itu baru kita stop loss itu kan kalau time frame berapapun pipsnya kan sama ya oke gitu sih thank you Budina sudah cukup menjawab ya untuk Pak Joseph semoga menjawab ya oke oh ini mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya karena mungkin ibu-ibunya juga ada urusan lain ada dari Pak Prank namanya Prank Video bu gimana sih cara membedakan break yang benar dengan break yang seperti false break kalau di go mungkin bu Olive cara membedakannya gimana nih bu Olive biasanya kalau false break udah jelas-jelas false break ya kalau saya sih karena lihatnya dari time frame yang besar dulu baru zooming ke time frame yang kecil jadi kalau misalnya saya misalnya lihat ada pattern atau apapun di time frame H4 misalnya saya masuk entry dari M15 nah disitu udah ada false break nih di M15 berarti kita kan pasang stop lossnya berdasarkan H4 ya karena kita entry terus udah gitu kita udah punya planning gambarnya kalau break ini berarti cut lossnya disitu gitu kalau saya sih kan masuk dari H4 stop loss saya itu tetap dari time frame H4 karena tujuan saya profitnya lihatnya dari time frame H4 gitu saya sih diamin dulu gitu sampai bener memang kalau misalnya itu kena stop lossnya H4 berarti itu apa yang false break tadi itu ya bener gitu tapi kalau saya cenderungnya karena market sekarang kan range-nya lumayan besar juga terus udah gitu suka dimain-mainin saya stop lossnya biasanya saya tambahin atau saya kurangin saya kasih allowance 10% lagi sih dari angka si apa sih namanya ya kalau itu target si garis swingnya lah kalau misalnya saya lihat pattern ya nah itu saya tambahin atau kurangi 10% dari situ oke berarti kalau misalnya Bu Olive buat stop lossnya di area swing Bu Olive kasih toleransi nih karena kadang agak nakal ya iya cuman ya itu ya tetap harus resiko sih resiko jangan-jangan nanti berpikiran tau gitu udah aja tetap aja di stop loss itu gitu gak dilebihin malah jadi ruginya lebih besar kita harus sudah terima nih ya itu memang resiko gitu kalau misalnya mempasang stop loss di situ oke wah ini Bu Olive menjawab sekali pertanyaannya ya teman-teman semua ini kalau saya boleh jujur ini semuanya ilmunya praktis banget jadi kalau teman-teman nanti ada yang bingung gak apa-apa ditelan dicatat aja nanti bisa di apa namanya aktualisasikan ketika teman-teman lagi backtest atau lagi trading juga oke ini pertanyaan pertanyaan terakhir oh dari Pak Yuda ya pertanyaan terakhir ya seringnya trading di pair apa atau saham apa nih kalau Bu Diah dulu deh oh kalau saya lebih sering memang di gold jadi setiap hari memang saya amatin di gold lalu saya memang selain di gold juga di saham yang saya senang sebenarnya saham yang kemarin baru untung itu saya dicepin itu lumayan tapi memang saham-saham lain juga saya lihat juga oke kalau Bu Tine saya di IHSG saham dan akhir-akhirnya kalau forex di gold oke kalau dulu semua semua di transaksi tapi terakhir ini kan waktunya lebih terbatas jadi fokusnya di gold oke kalau Bu Olive untuk forex saya banyak di gold sekarang ini ya gold terus udah gitu kemarin lagi goldnya nakal saya banyak lumayan dapat profit itu dari Nasdaq oke terus GBPJP udah agak jarang sekarang saham paling-paling saham ya ada beberapa dapat second liner lah ya oke second liner oke nah tips dan trik untuk dapat profitnya tadi sudah diceritakan ya sama Bu Olive sama Bu Dia sama Bu Tina jadi teman-teman kalau mau ulang pun ya tinggal playback aja video ini oke oke pertanyaannya sudah habis nih Pak Gemma mantap jadi senang sekali kalau kalian lihat betapa luar biasa perempuan-perempuan ini CET holder semua loh certified semua ya jadi beda banget pembobotannya beda banget dengan orang-orang yang asal-asal cuma bawakan materi semuanya terbangun dengan bagus sekali Bu Tina ini bed 10 tahun berapa ya Bu Tina ya sekarang udah bed 26 ibu 15 kayaknya ya 2015 ya iya buset 6 tahun gak berasa ya ya udah 6 tahun 6 tahun buset Bu Olive bed 18 kalau Bu Dia tahun berapa sama dengan Bu Tina bed 10 oh iya sama ya ibu 10 ya 12 ya Bu Dia ya 2015 atau 16 2016 5 tahun ya 11 ya amazing gila ini selisih 8 bed sama Bu Olive jadi terus berkarya saya minta bantuannya untuk ibu-ibu ini bantu crypto juga supaya lihat cycle-nya bagaimana karena nanti soon kita akan provide the new provider kita akan pakai MT5 bisa trading crypto futures juga CFD-nya dan pastinya banyak pair-pair yang luar biasa nanti ada US stocks bahkan ada ISG CFD kayaknya But Tina happy banget tuh nah kalau udah itu terjadi asik tuh nanti ya bisa dagang terus mantap terus kemudian kita lihat bahwa cewek-cewek itu dari survei itu nunjukin bahwa perempuan itu jauh lebih bagus daripada cowok kalau trading jadi bagaimanapun laki-laki tuh gak menang lawan perempuan urusan trading dari disiplinnya dari decisionnya senior anda semua ada yang bet 9 namanya burutini itu juga waktu pasar saham lagi jalan 2019-2018 tuh satu bulan gak lepas 2-3M profit itu pasti ada dia ngumpulin modalnya sih lumayan ya sekitar 8-9 kadang 10M ya tapi dia dari awal mula memang andalannya kepala cangkul 61,8 ABC correction kayak gitu-gitu cuma decision makingnya jauh lebih bagus daripada cowok ya mudah-mudahan ini nanti akan ada top trader jangan lupa kita ada mega grand prize top trader di bulan Agustus saya harap kalian bawa pulang hadiahnya hadiahnya masih rahasia tapi yang jelas kalian siap-siap aja karena once dapat hadiahnya itu hadiahnya totalnya di atas 1 miliar nilainya hadiah hadiah pertamanya di atas 1 miliar value-nya kurang lebih 1,5 miliar itu grand prize-nya Asronachi hadiah keduanya value-nya sekitar 150 jutaan hadiah ketiganya sekitar 50-an juta jadi pastikan salah satu dari perempuan-perempuan ini ada yang berkesempatan top 3 paling tidak saya dukung terima kasih sudah mengharumkan nama CET dan terus semangat kita ada market baru ada market kripto silahkan di research siapa tahu bisa menjadi berkat yang lebih luar biasa sekian dari saya thank you very much guys terima kasih Bu Olive terima kasih Budia Butina terus menginspirasi dan semuanya sukses selalu selamat malam malam terima kasih Pak Gemma terima kasih terima kasih terima kasih ibu-ibu yang sudah bergabung terima kasih juga Kak Ruth nah sebelum kita tutup ada baiknya kita simak dulu nih jadi saya mau kasih tahu lagi bahwa nanti di bulan Juli akan ada CET Masterclass oke jadi CET Masterclass ini akan diselenggarakan di bulan Juli buat teman-teman yang memang tertarik di market gold dan ingin mempelajari gold market lebih dalam bisa mengikuti CET Masterclass dan bisa menghubungi nomor 0821 65x500 sekali lagi di 0821 65x500 terima kasih ibu Olive Budia dan ibu Tina semoga lancar terus tradingnya Kak Ruth juga lancar terus trading dan analisisnya nah para pemirsa tadi sudah kita menyaksikan terlebih dahulu tadi ada bincang-bincang soal how women respond to financial market ya jadi intinya adalah perempuan dan laki-laki sama-sama bisa berkarya di financial market sama-sama bisa meraih profit di financial market tergantung bagaimana kita mendapatkan ilmunya terlebih dahulu gitu jadi buat teman-teman yang memang ingin belajar lebih dalam bisa ke CET Institute oke sekali lagi teman-teman terima kasih hari ini nah saya tutup kali ini dengan quotes dari Ruth Bader Ginsburg dari Hakim Agung dari Amerika jadi kata Ibu Ruth wanita itu berada di tempat di mana banyak keputusan dibuat jadi perempuan tidak seharusnya jadi pengecualian sampai ketemu di CET Talk selanjutnya dadah bye 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 bye